Assalamualaikum Bapak Rizal Muskan Syir Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa terdengar suara saya Mas Buntur? Sudah aman Pak Alhamdulillah, halo Pak YR Pak Arie Sujito, apa kabar? Sehat Mas Hari Assalamualaikum Mas Rizal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya enggak lah, biar enggak kelihatan tua Assalamualaikum Bapak Arie Sujito Ya Mas, Buntur Assalamualaikum Assalamualaikum juga kepada Dr. Hamdan Zulfa Pak Amdan sudah hadir ya Selamat malam Pak Amdan, Assalamualaikum Selamat malam untuk Ustadz Antonis Munanto Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hadirin para peserta MPL Masjid Kampus Public Lecture Yang semoga Allah muliakan Mari kita panjangkan puji syukur Kehadirat Allah SWT Karena atas limpahan berkat Rahmat dan juga karunianya Kita dapat dipertemukan Pada acara Masjid Yang berlangsung pada hari Sabtu 18 Maret 2023 ini Dengan bertemakan Membaca ulang identitas politik Umat Islam Indonesia Salawat serta salam kita curahkan Pada jenjungan kita Nabi Allah Muhammad Karena berkat beliau lah Kita dapat menikmati Indahnya beragam Islam Yang kita nantikan syafatnya Di amil akhir nanti Amin Ya Rabbul Alamin Hadirin para peserta Sekalian Izinkan saya memperkenalkan diri Nama saya Guntur Selaku pembawa acara Yang insya Allah Akan menemani Sekaligus memandu acara Hingga akhir nanti Serta izinkan saya Untuk membacakan susunan acara kita Pada malam hari ini Baiklah untuk acara yang pertama Yakni pembukaan Kemudian Sembutan oleh Ketua Takmir Masjid Kampus UGM Dr. Rizal Mustanshir Keynote speech oleh Menteri Koordinator Bidang Polhukam RI Prof Dr. Muhammad Mahfud MD SH SUMIP Kemudian dilanjutkan Dengan diskusi panel Yang akan diisi oleh Pembicara kita Dr. Tiar Anwar Bahdiar Dr. Hamdan Zulfa SHMH Dr. Ari Sujito ESOS MSI Yang akan dipandu oleh Ustadz Anton Ismunanto SPDI MPD Kemudian dilanjut dengan Sisi TNIJob Dan diakhiri dengan penutup Baiklah hadirnya sekalian Tanpa berlama-lama lagi Marilah kita buka acara Pada malam hari ini Dengan mengucap lafas Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Adalah sambutan oleh Ketua Takmir Masjid Kampus Universitas Gajimada Kepada Bapak Dr. Rizal Mustanshir Waktu dan layar Kami persilahkan Terima kasih Mas Guntur Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihin astainu ala umari dunia wad-din Syahadu an la ilahilallah Wahdahu la syarikalah Wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salli wa barikala muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajmain amabat Pertama-tama kita panjarkan puji syukur Kehidrat Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di dalam webinar yang luar biasa ini Yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting kita ini Dan dalam kesempatan baik ini kita menyambut acara maskam public lecture yang kesekian kali Terutama menjelang Ramadan ini ya 1444 hijliah ini dengan tema Seperti yang dibacakan tadi Membaca ulang Identitas politik umat islam Indonesia Saya kira ini satu tema yang sangat penting Mengingat populasi umat islam di Indonesia dewasa ini Mencapai 86,7% ya Dari total populasi penduduk Indonesia Bukan rahasia lagi bahwa jumlah itu sangat potensial Untuk dijadikan rebutan partai politik di Indonesia Terlebih lagi para pemilu 2024 ini insya Allah akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 ya Maka kita menjadi sangat bersyukur Kita mendapatkan proses pembelajaran yang luar biasa pada malam hari ini Dari tokoh-tokoh yang berkompeten dalam bidangnya Oleh karena itu perkenankan saya menyapa dan berterima kasih kepada pertama Bapak Prof. Mahfud MD sebagai Menko bidang Polhukam RI Sebagai pembicara kunci yang walaupun pada hari ini tidak bisa hadir langsung Tapi sudah mengirimkan videonya Kita berterima kasih dan kita memaklumi kesibukan beliau ya Dengan berbagai macam pekerjaan yang luar biasa ya Kemudian tentu saudara kami Dr. Ari Sujito SOS SOS MSI Staf pengajar sosiologi di UGM Sekaligus wakil rektor bidang kemahasiswaan pengabdian masyarakat dan alumni ya Yang selalu kita harapkan memberikan tausiah politik ini Karena masalah politik ini sebenarnya masalah keseharian Kata Masari pada satu forum ya Dan saya percaya itu betul ya Dan yang kedua kita juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Hamdan Zulfa SHMH Ketua Umum Pimpinan Pusat Partai Syarikat Islam ya Yang sudah menyisikan waktunya untuk menyampaikan berbagai macam pemikirannya Tentang bagaimana membaca ulang identitas politik Islam ini ya Dan yang berikutnya adalah saudara Dr. Tiar Anwar Bahtiar ya Pelitik INSIS ya Institute for Studies in Islamic Thought and Civilization Terima kasih kepada Mas Tiar Anwar Bahtiar ya Dan tentu saudara kami moderator Anton Ismunanto SPD MPD Yang akan membawakan atau memandu acara ini mudah-mudahan berlangsung dengan baik Dan tentu juga tidak kami lupakan para peserta webinar Yang demikian bersemangat ya Untuk mengikuti acara ini dan mudah-mudahan mendapatkan horizon yang cukup baik ya Di dalam pemaparan para pembicaraan nanti Dan tidak lupa saya sampaikan terima kasih yang luar biasa Pada adik-adik Tamir Muda Maskam Yang telah mempersiapkan acara ini hingga dapat tersenggara dengan baik Semoga Allah membalas jasa dan kebaikan Bapak-Bapak dan saudara-saudara semua Dengan pahala kebaikan di akhirat sebagai orang-orang yang bertolbul ilmi Berterima kasihlah kami dengan tidak teringat kepada kalian semuanya Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga webinar ini berjalan dengan baik Terima kasih saya kembalikan kepada Mas Guntur Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Rizal atas sambutannya Semoga dapat memberi pengantar Akan pentingnya acara kita pada malam hari ini Baik beranjak ke sesi yang berikutnya adalah Keno Speech yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSUMIP melalui tayangan video berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudara-saudara dan jamaah Masjid kampus Universitas Gajah Mada Dan seluruh pemirsa Terutama kaum muslimen dimanapun Anda berada Pertama Saya mengajak kita bersyukur kehadirat Allah Tuhan yang mahu kuasa Agar Nikmat-nikmat selanjutnya bisa kita Rasakan Yaitu panjang umur, sehat Dan Selalu di jalannya Atau di jalan Syariahnya Selanjutnya izinkan saya Mengajak Kita semua untuk Dengan sangat gembira menyambut Bulan Ramadan Yang insya Allah Bulan Ramadan ini akan Kita masuki Dua atau tiga hari Mendatang Nah untuk itu mari persiapkan diri kita Dengan sebaik-baiknya Agar bisa berpuasa Dengan baik Nah sebagai tradisi Masjid kampus Universitas Gajah Mada Biasanya Mengadakan public lecture Atau kuliah umum Di bidang Keagamaan Yang Berbau sosial politik Kemasrakatan Dan kali ini kita Juga Sedang bertemu dalam acara public lecture tersebut Dimana Tema yang diambil oleh Panetia pada Hari ini adalah membaca ulang Identitas politik umat Islam Indonesia Dan saya Diminta untuk Menjadi Kinet speaker Dalam Kesempatan ini Baiklah Saya akan Masuk saja ke beberapa hal pokok Tentang identitas Politik Umat Islam ini Saya mulai dari identitas Utama Identitas utama Umat Islam itu adalah Umat yang Bertafid Beriman kepada Allah Dan kepada Rasulullah Yang sering Atau selalu dikemukakan Pada saat Sekurang-kurangnya setiap kita Solat 17 Rukaat Selama Satu hari Itu Ada Kalimat syahadat pada saat kita Tasyahud Itulah identitas utama Bahwa kita ini adalah umat yang bersaksi Bahwa tiada Tiada Tuhan Selain Allah Dan Muhammad adalah Rasulullah Itu identitas utama Itu Saudara Harus sama Di seluruh dunia Keimanan kita Hanya kepada Allah Dan kepada Rasulullah Sebagai utusan Allah Itulah kalimat syahadat kita Di seluruh dunia harus sama Tetapi di dalam Praktek-praktek Kehidupan Kemasyarakatan Itu tidak seharus Tidak harus sama Kehidupan politik pun Tidak harus sama Dari waktu Ke waktu Itu bisa berbeda Misalnya kehidupan Masyarakat Bahkan hukum Di jaman Rasulullah Kemudian di jaman Sahabat Rasulullah Yang dipimpin oleh Allah Khulafa Al-Rasidun Dan Seterusnya Yang kemudian Islam berkembang Ke berbagai Penjuru Yang dulu dimulai Dari Mekah Dan Medina Kemudian Sekarang ada Di seluruh dunia Dengan jumlah penduduk Kalau Agama Kristen Dan agama Katolik Itu Dipisahkan Dan dianggap Sebagai agama Yang berbeda Maka Umat Islam Di dunia ini Menjadi umat Yang terbesar Tetapi Pada umumnya Kristian itu Dihitung Sebagai Satu Maka Yang terbesar Di dunia ini Adalah Kaun Kristen Umat Islam Nomor dua Terbesar Di dunia Dan nomor dua Terbesar Di dunia ini Yang terbesar Lagi Nomor satunya Dari Berbagai negara Adalah Indonesia Nah oleh sebab itu Praktek Penyelenggaraan Kehidupan Beragama Tanpa Menghilangkan Identitas Tauhid Itu Berbeda-beda Saudara Berbeda-beda Dan itu Tidak salah Karena Praktek Kehidupan Beragama Itu Terutama Kalau sifatnya Fikih Atau Fikih Pelaksanaan Hukum Sehari-hari Itu Ya Disesuaikan Dengan Kebutuhan Zaman Dan waktu Coba mari saya beri contoh Ketika dulu Umar bin Khotob itu Tidak Memperlakukan Ayat Al-Quran Tentang Zakat Itu Dalam Al-Quran Itu Ada Ayat Zakat itu Dibagi kepada Orang Kakir Miskin Amil Amil Zakat Kemudian Orang punya Utang Budha Orang Walaf Orang yang Berperang Di jalan Allah Dan Ibn Sabil Orang yang Dalam Ibn Sabil Dalam Perjalanan Itu dapat Zakat Itu Delapan Itu bunyi Al-Quran Tapi di Zaman Umar bin Khotob Zakat Untuk Orang Walaf Itu Dihapus Kok Bisa Umar Ditanya Umar Kok kamu Berani-beraninya Ayat Al-Quran Kamu Nggak Laksanakan Ya Ya Kata Umar Karena Itu kan Setiap Hukum Itu ada Ilahnya Kalau ini Ilahnya Dulu Kita memberi Bagian Zakat Kepada Orang Walaf Itu Karena Mereka Yang baru Masuk Islam Itu Terasing Dari Keluarganya Nggak punya Penghasilan Terancam Nyawanya Nggak punya Apa namanya Sanak Saudara Yang membelanya Maka Diberi Zakat Nah sekarang Ini Zaman Umar Itu Islam Sudah Maju Orang Sudah Seorang Sudah Berembutan Masuk Islam Ya Kalau Mau Masuk Aja Nggak Usah Minta Zakat Gitu Kata Umar Nah itu Artinya Pelaksanaan Hukum Hukum Itu Bisa Saja Berbeda Dan Itu Kemudian Dikuatkan Dengan Dalil Fikhi Kaidah Usul Fikhi Oleh Ibnul Qayyim Al-Jawzi Yang Mengatakan Layung Karu Tawayyirul Akkam Di Tawayyiril Azman Wal Amkan Wal Await Tidak Bisa Dipungkiri Bahwa Hukum Hukum Itu Bisa Berubah Kalau Zamannya Sudah Berubah Seperti Zaman Umar Ya Dan Zaman Sebelumnya Berubah Maka Umar Bilang Saya Tidak Mau Bayar Zakat Itu Al-Quran Ya Itu Alternatif Karena Pada Waktu Itu Begitu Berubah Zaman Azman Beda Beda Berubah Berubah Maka Sudara Pelaksanaan Fikih Misalnya Fikhu Solat Fikhu Libadah Misalnya Yaitu Beda Beda Ada Yang Mengatakan Kayamum Itu Hanya Bisa Dilakukan Kalau Sangat Darurat Karena Di Dalam Al-Quran Disebut Wain Kuntum Mardu Awala Safarin Awja Adum Min Humin Al-Qaid Selamat Jid Ma'an Fatayam Mamu Suhaid Dantoy Bani Misalnya Itu Di Al-Quran Kalau Kamu Dalam Perjalanan Atau Sapit Atau Dalam Perjalanan Kemudian Kamu Sholat Dada Ya Tayamum Saja Nah Imam Shafi Misalnya Mengatakan Boleh Tayamum Kalau Jarak Kilo Dan Tidak Ada Air Kalau Orang Safar Awalnya Safar Tapi Di Beberapa Negara Seperti Misalnya Di Maroko Itu Ada Kebiasaan Orang Pergi Kantor Tayamum Sholat Kalau Sedang Naik Mobil Naik Base Di Public Transportation Ya Sholat Setiap Orang Membawa Batu Batu Kecil Satu Gegam Itu Untuk Tayamum Karena Tayamum Itu Ada Debu Yang Melekat Pada Benah Dia Bawa Batu Terus Tayamum Di Mobil Terus Solat Gitu Tetapi Kan Kalau Imam Shafi'i Ketat Kalau Tidak Terpaksa Dan Betul Tidak Ada Air Ya Kamu Mampirlah Ke Masjid Nah Itulah Tradisi Islam Indonesia Jadi Prinsipnya Sama Asyadu Allah Tetapi Di Dalam Pelaksanaan Hukum Disesuaikan Dengan Kebutuhan Waktu Dan Kebutuhan Tempat Kebutuhan Tempat Kebutuhan Atau Tuntutan Alamnya Itu Berbeda-beda Nah Sudah Sekalian Amkan Juga Misalnya Amkan Tepat Perbedaan Tepat Juga Bisa Bisa Menyebabkan Dilakukannya Perbedaan Cara Beribadah Taruhlah Beginilah Ini bulan Puasa Besok Anda Ini semua Bulan Puasa Sahur Nah Pada Saat Sahur Menjelang Subuh 10 menit Itu disebut Imsak Imsak Itu artinya Menahan Berhenti Makan Berhenti Minum Mulai Sekarang Kuasa Itu Imsak Namanya Tapi Sudara Imsak Itu hanya Ada di Asia Tenggara Di Saudi Arabia Di zaman Nabi Tidak ada Imsak Kalau Waktunya Adan Subuh Ya Disitulah Mulai Puasa Kalau Dendurnya Dilarang Imsak 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 Berhenti Makan Bahkan Dulu Itu Sampai Ada Semacam Komandonya Dalam Bahasa Arab Ketika Saya Masih Kecil Di radio Di masjid Masjid Itu Kalau Sudah Imsak Berteriak Begini Ayuhal Yahwan Kod'ana Waktul Imsak Ya Kod'ana Waktul Imsak Iyakum Walaklah Wasyarba Wairadhalid Hai Saudara-saudara Yang berpuasa Ini waktunya Imsak Berhenti Kamu makan Berhenti Kamu minum Ayo mulai puasa Sudah Itu berhenti Itu Dikumandangkan 10 menit Sebelum Subuh Itu Di Indonesia Dan di Asia Tenggara Saja Di Arab Saudi Itu Sampai sekarang Tidak ada Ketentuan Bahwa 10 menit Sebelum Subuh 10 menit Sebelum Sholat Subuh Itu Berhenti Makan Tidak ada Coba Sekarang Saudara Coba Ini mumpung Kebulan puasa Kalau umroh Menjelang Saur Di sana Itu Macem-macem Ada Yang Kalau Pas orang Indonesia 10 menit Sebelum Insya Insya Duduk Berhenti Tawaf Keluar Dari masjid Makan Tapi Ada Dari berbagai negara Itu Baru Berhenti Tawaf Atau berdikir Itu Sesudah Subuh Berhenti Makan Sesudah Subuh Bahkan Memulai Makan Begitu Azan Subuh Makan dulu Cepat Makan Puasa Beda kan Di sini Ada Imshak Di sana Tidak ada Imshak Kalau di Saudi Arabia Bagaimana Kisahnya Dulu Memang Nabi Muhammad Di Al-Quran Disebutkan Di Al-Quran Disebutkan Bahwa Imshak Itu Waktu Subuh Tidak ada 10 menit Kalau di Mekah Itu tradisinya Tapi bukan Kewajibannya Di Mekah Masjid Haram Satu jam Sebelum Subuh Itu ada Adan Di situ Untuk Kumpul Sholat Apa Tahajud Di Kiran Tawaf Di situ Nanti Begitu Adan Berikutnya Subuh Ya Berhenti Makan Tidak Tidak Ada Imshak Nah Itu apa Itu artiannya Tradisi Islam Itu Berbeda Dari Tempat Ketempat Dan Itu Tidak Ada Yang Salah Karena Itu Merupakan Produk Ijtihal Zaman Nabi Dulu Cerita Tentang Puasa Ini Dulu Nabi Itu Kalau Puasa Ya Saur Rame Rame Begitu Adan Subuh Ya Berhenti Makan Ya Kumur Kumur Menom Terus Sholat Subuh Nah Sehingga Suatu Suatu hari Pernah Terjadi Nabi Saur Di Masjid Nabawi Bersama Para Sahabat Nabi Sudah Selesai Ada Yang Lain Yang Belum Selesai Terus Bilal Berdiri Mau Adan Untuk Adan Subuh Oleh Nabi Dihentikan Bilal Berhenti Dulu Kenapa Nabi Ini Waktunya Sholat Masih Ada Orang Saur Biar Sahurnya Selesai Dulu Baru Kamu Adan Begitu Fleksibel Nya Jadi Tidak Ketat Lalu Anak Anak Dimarahi Nggak Boleh Dekati Menoman Yang Sedang Dimakan Suruh Lepeh Dan Sebagainya Itu Hanya Di Indonesia Yang Ada Tapi Apakah Itu Benar Benar Karena Itu Kehati Hatian Karena Itu Kehati Hatian Dan Yang Yang Mekah Juga Tidak Salah Yang Di Maroko Orang Tayamum Setiap Hari Bawa Batu Itu Juga Tidak Salah Karena Itu Terjemahan Sesuai Dengan Kebutuhan Situasi Dan Kondisi Disitulah Kuncinya Mengapa Umat Islam Itu Itu Cepat Bersebar Ke Seluruh Dunia Karena Fleksibel Prinsip Tafid Itu Tidak Fleksibel Bahwa Kita Harum Beribadah Kepada Allah Percaya Kepada Rasulullah Dengan Islah Rukun Islam Dan Rukun Iman Ditambah Ishan Gitu Tetapi Kita Juga Lentur Di Dalam Pelaksanaan Ajaran Ajaran Yang Suhatnya Sesuai Dengan Kebutuhan Lokal Tapi Ibadah Budaya Juga Budaya Di Indonesia Majelis Taklim Seperti Pengajian Saudara-saudara Sekarang Ini Mana Ada Di Mekah Itu Adanya Di Mas Ditilharum Tapi Kalau Di Indonesia Setiap Orang Bisa Membetul Majelis Taklim Membiayai Sendiri Yuran Sedikit Sedikit Pakai Ada Yang Bawa Ada Yang Tradisinya Membawa Kue Sendiri Sendiri Ada Yang Enggak Itu Nah Itu Tradisi Oleh Sebab Itu Di Dalam Dalil Tadi Disebutkan Layung Garut Ayur Al-Ah Bita Wair As Beda Waktu Beda Tempat Dan Ada Lagi Beda Tradisi Beda Budaya Beda Juga Pelaksanaannya Itu kan Kadangkala Ada Orang Terlalu Ketat Keras Dan Mengada Budaya Ini Enggak Boleh Itu Haram Itu Ya Enggak Apa-apa Berpendapat Begitu Tapi Jangan Katakan Bahwa Itu Adalah Hukum Islam Yang Berlaku Itu Dulu Kaum Wahabi Itu Ketat Begitu Perempuan Enggak Boleh Keluar Di Atas Jam 10 Malam Enggak Boleh Nyope Enggak Boleh Koto Karena Koto Itu Seperti Berhalat Tapi Seiring Dengan Perkembangan Zaman Arab Saudi Ini Sekarang Udah Berubah Dulu Orang Selalu Menyebut Kalau Islam Arab Saudi Tidak Ada Sekarang Arab Saudi Lebih Liberal Dari Kita Perempuan Perempuan Sekarang Yang Dulu Tidak Boleh Keluar Kalau Tidak Dengan Suaminya Dan Kalau Keluar Harus Pakai Jandar Hitam Sekarang Saudara Pergi Ke Pantai Pantai Di Jandah Itu Perempuan Perempuan Pakai Bikini Perempuan Nyopir Gedong Bioskop Yang Dulu Disana Dilarang Disana Mulai Dibuka Padahal Sekarang Di Dunia Lain Gedong Bioskop Sudah Tidak Laku Coba Di Kehidupan Bernegara Kita Budaya Islam Selalu Dimulai Dengan Kira Atil Quran Ya kan Kalau Ada Acara Acara Yang Di Arab Saudi Tidak Ada Kira Atil Quran Apa Kalau Ada Acara Acara Ya Acara Gitu Aja Kalau Kita Mari Kita Mulai Dengan Selanjutnya Kita Dengarkan Kira Atil Quran Sudah Itu Masih Berdoa Bersama Lagi Itu Budaya Indonesia Budaya Islam Indonesia Dan Itu Bagus Sudara Kalau Ikut Di Acara Di Negara Negara Sana Mana Ada Begitu Nah Sekarang Kalau Para Pejabat Misalnya Mau Mengadakan Mantu Wah Itu Budaya Islam Yang Ditampilkan Penceramah Pakai Topik Lagi Gitu Nasihat Perkahwinan Kalau Islam Sendiri Kan Hanya Futbatun Nikah Selesai Blok Blok Lalu Lima Tulur Selesai Tapi Disini Pestanya Banyak Dan Islami Pada Solawatan Pada Pengajian Tiga Hari Sebelumnya Kemudian Saat Akad Nikah Wah Dikemas Dengan Cara-cara Yang Bernafaskan Islam Tetapi Itu Bukan Ajaran Islam Itu Sendiri Karena Zaman Nabi Maupun Di tempat Kelahiran Nabi Sampai Sekarang Itu Tidak Ada Apakah Itu Tidak Boleh Boleh Karena Islam Itu Berkembang Sesuai Dengan Kebutuhan Waktu Tempat Dan Budaya Nah Sudara Sekalian Saya Sudah Bicara Tentang Identitas Umat Islam Di Bidang Penegakan Hukum Seperti Lakukan Umar Tadi Dimana Dia Bisa Melakukan Hukum Hukum Yang Progresif Di Bidang Ibadah Di Bidang Budaya Dan Sebagainya Nah Sekarang Sudara Sudara Bicara Identitas Politik Umat Islam Sudara Saya Ingin Katakan Bahwa Ada Orang Mengatakan Islam Itu Bukan Agama Politik Boleh Berpolitik Itu Salah Awal-awal Kelahiran Islam Itu Selain Karena Perintah Tauhid Juga Disertai Dengan Perintah Politik Di Awal Kehadiran Nabi Muhammad Itu Apa Pertama Ikro Bismirobb Bikal Ladi Kholak Ya Apa Itu Ya Bacalah Dengan Nama Tuhan Tauhid Hanya Allah Yang Kuasa Kalimah Tauhid Kemudian Apa Perintah Sesudah Itu Adakan Perbaikan Terhadap Masyarakat Tegakkan Keadilan Lawan Abu Jahal Lawan Abu Lahab Itu Adalah Politik Oleh Sebab Itu Islam Itu Juga Mengajarkan Politik Apa Yang Dipentingkan Disitu Untuk Memperbaiki Masyarakat Itulah Politik Ketika Sebuah Pembelaan Terhadap Masyarakat Harus Diorganisasikan Oleh Sebuah Kekuasaan Yang Bernama Negara Itu Politik Dan Bernegara Itu Adalah Sunatullah Bernegara Itu Adalah Sunatullah Oleh Sebab Itu Di Dalam Islam Ada Kata Khilafah Ada Kata Imaroh Itu Khilafah Itu Ya Pemerintahan Islam Imaroh Keamiran Amirul Muminin Seperti Umar bin Khattab Itu Dulu Khilafah Itu Abu Bakar Kalau Ali Imama Keimaman Kalau Brunei Darussalam As-Sultan Kesultanan As-Sultaniyah Ada Al-Junghuriyah Ada Al-Mamlaka Jadi Politik Itu Miscaya Ada Cuma Bentuk Berpolitik Itu Tidak Tunggal Ya Lagi Terbantung Kebutuhan Tempat Kebutuhan Waktu Dan Kebutuhan Lingkungan Sosialnya Karena Kehidupan Berpolitik Yang Dituangkan Di dalam Apa namanya Konstitusi Itu kan Sebenarnya Resultante Dari situasi Waktu Tempat Dan Sosial Politik Itu Resultante Itu Kata Apa namanya Para ahli Kesiwer Kesiwer Itu ahli Konstitusi Yaitu Resultante Setiap Negara Berbeda Dan Itu Juga Yang Dikatakan Oleh Islam Tadi Dalilnya Itu Dalilnya Berubah Kalau Tempatnya Berubah Berubah Kalau Waktunya Berubah Berubah Kalau Budayanya Berubah Nah Itu Politik Nah Saudara Tetapi Di Indonesia Ini Identitas Politiknya Itu Adalah Identitas Politik Umat Yang Inklusif 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 Itu Artinya Dia Menyatu Di dalam Kehidupan Bernegara Bersama Bangsa Bangsa Dan Penganut Penganut Agama Lain Yang Tidak Islam Menjadi Satu Apa Boleh Pak Boleh Orang dulu Nabi Muhammad Kan Mendirikan Itu Ya Nabi Muhammad Mendirikan Negara Madinah Itu Bilangnya Bukan Negara Islam Saya Mengubah Yashrib Ini Menjadi Madinah Ini Pernyataan Saya Kata Nabi Muhammad Oleh Sebab Itu Orang Islam Orang Mumin Orang Quraish Orang Yashrib Dan Orang Orang Yang Tidak Agama Beragama Islam Bersatu Disini Oleh Sebab Itu Ketitah Perang Luhut Itu Ya Ada Seorang Pengikut Nabi Berperang Itu Beragama Yahudi Namanya Muhairik Ikut Nabi Berperang Melawan Orang Kafir Quraish Tapi Disitu Ada Orang Yahudi Ikut Rombongan Nabi Membela Negara Namanya Medinah Dia Tidak Islam Sampai Mau meninggal Dia Ketembak Panah Punggungnya Karena Dia Melindungi Nabi Dia Meninggal Ditanya Kamu Mau Masuk Islam Tidak 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 Kamu Sudah Mau Mati Masuk Islam Tidak 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 Kenapa Kamu Ikut Berperang Karena Saya Membela Negara Yang Didirikan Oleh Muhammad Karena Nabi Muhammad Membuat Piagam Madinah Memang Mengatakan Bukan Hanya Untuk Orang Islam Tapi Bersatu Membela Apa Yang Disebut Waton Apa Waton Waton Tanhay Maka dulu Ada lagu Ya lal Waton Sekarang Ya lal Waton Ya lal Waton Ya lal Waton Di Akceh Sana Ada lagu Waton Waton Antahayati Salithun Min Abawaini Waton Antah Waton Antahayati Waton 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 Sudara Sekalian Jadi Disitu Kalau Di Di Aceh Misalnya Orang Tua 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 Bagiku Orang Tua Yang Ketiga Sesudah Ayah Dan Ibuku Waton Antah Hayati Tanhayati Engkau Adalah Harapan Hidupku Wamuna Nafsi Wa Aini Dan Menjadi Seluruh Orientasi Perjalanan Hidup Dan Pandangan Saya Coba Itu Islam Jadi Kebertanah Airan Itu Kebangsaan Itu Menjadi Satu Penting Terus Bagaimana Kalau Islam Berpolitik Itu toleran Yang pertama Maka Sekarang Ada Konsep Wasatuyah Islam Wasatuyah Islam Wasatuyah Itu Islam Moderat Yang Islam Moderat Itu Seperti Saudara Dan Saya Yang Hadir Disini Apa Islam Moderat Itu Artinya Saya Beriman Kepada Allah Dan Muhammad Rasulullah Akan Melaksanakan Perintahnya Termasuk Perintah Allah Untuk Berlaku Toleran Termasuk Perintah Allah Dan Nabi Muhammad Untuk Berlaku Toleran Terhadap Orang Lain Yang Berbeda Suku Berbeda Agama Berbeda Ras Itu Kewajiban Agama Itu Perintah Allah Nah Oleh sebab itu Mari kita bangun Inklusifisme Dan Kosmopolitanisme Islam Di negara Republik Indonesia Dengan Cara Satu Politik Itu Dibagi Dua Lapis Lapis Pertama Adalah Politik Tingkat Tinggi Atau High Politics Itulah Politik Kebangsaan Persaudaraan Kemanusiaan Kenejaraan Kerakyatannya Itu Isinya Menghancurkan Persatuan Dan Membangun Kemakmuran Lalu Politik Praktis Nah Politik Praktisnya Itu Umat Islam Itu Masuk Kegiatan Pemerintahan Masuk Partai Politik Masuk Ke Ormas Kemana Saja Kalau Mau Berpolitik Mau Golkar Boleh Mau PDIP Boleh Mau PKB Tidak Haram Mau Kepan Tidak Wajib Pokoknya Boleh Yang penting Berdua Kewajiban Mau Masuk Apa Saja Nah Disitu Kita Umat Islam Dalam Tataran Politik Tingkat Tinggi Beridentitas Itu Adalah Toleransi Kebersatuan Kemasyarakatan Kemanusiaan Dan Dan Sebagainya Yang Biasanya Disebut Alma Qosid Al Sharni Alma Selaha Lalu ada Politik Praktis Itu Politik Kepartaian Menjadi Menteri Menjadi Ketua Partai Menjadi Kepala Daerah Dan Sebagainya Yang Tugasnya Nanti Melaksanakan Secara Teknik Praktis Di Dalam Kehidupan Politik Sehari-hari Demikian Terima kasih Selamat Menyambut Bulan Puasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSUMIP Sebagai Pembicara Kunci Kita Pada Malam Hari Ini Kami Ucapkan Selamat Datang Kepada Dr. Hamdan Zulfa SHMH Yang Sudah Bergabung Di Tengah-tengah Kita Selanjutnya Mari kita Masuki Acara Inti Yaitu Public Lecture Dengan Tema Membaca Ulang Identitas Politik Umat Islam Indonesia Yang Akan Dipandu Oleh Ustadz Anton Ismunanto SPD IMPD Selaku Moderator Kita Pada Malam Hari Ini Beliau Merupakan Pengajar Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta Dan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta Beliau Juga Merupakan Ketua Yayasan Bentala Tamadun Nusantara Serta Menjadi Masiswa Doktoral Studi Islam PPS UIN Sunan Kalijaga Bagaimana kabarnya Selamat Wabarakatuh Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Sehat ya Ustadz Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Tanpa berlama-lama lagi Langsung saja Kepada Ustadz Anton Ismunanto SPDI MPD Kami Silakan Assalamualaikum Wabarakatuh Alhamdulillah Rasulat Wassalamuala Rasulillah Mbak Duh Rasul Nain Rasul Naf Dr. Arish Cito Selaku Rasifektor Dr. Nizal Mustase Selaku Warek Kemudian Tadi Bapak Mbak Duh MD Yang Apa namanya Mengirimkan videonya Serta Dr. Hamdan Jufa Dan Dr. Ketian Arwan Pakhtiar Sebagai Pengulas Doktalis Sosifto Sebagai Wakil Lektor Sekarigus Pengulas Dan Ini Menolak Sekali Layar Saya ini Beberapa Satu Sudah Tidak Stabil Dan Belum Ketemu Kemecahannya Semoga Tidak Mengganggu Penyamanan Saudara Sekalian Dan Karena Pembicaraan Cukup Banyak Mungkin Kita Tidak Akan Menemukan Ulasan Mendalam Tetapi Yang Penting Untuk Kita Dapatkan Pada Malam Hari Ini Adalah Berkaitan Dengan Kekayaan Perspektif Yang Bisa Kita Dapatkan Pada Malam Hari Ini Tadi Dari Pak Mahfud Kita Mendapatkan Ulasan Normatif Tentang Bagaimana Cara Syariat Memahami Politik Begitu Beliau Menegaskan Ada Aspek Aspek Sawabit Atau Permanen Yang Tidak Berbeda Antara Satu Umat Islam Di Satu Tempat Dengan Umat Islam Lainnya Di Tempat Yang Lain Tapi Kemudian Beliau Menegaskan Bahwa Ada Aspek Aspek Muka Benji Berubah Begitu Yang Ada Pada Ajaran Islam Di Antara Sub Bahasanya Politik Di Dalam Berkara Politik Itu Beliau Secara Normatif Mengatakan Bahwa Perlu Ada Kelonggaran Keluasan Di Dalam Memahami Perkara Tersebut Nah Karena Kemudian Uasan Bukan Kasuistik Maka Pada Malam Hari Ini Kita Memiliki Pengulas Yang Memiliki Latar Belakang Yang Bermacam Macam Ada Nanti Secara Urut Begitu Ada Dr. Hamdan Zulfa Bileu Sebagai Lasnah Tanvidya Sarekat Islam Sebuah Organisasi Yang Sudah Berakar Panjang Di Dalam Sejarah Indonesia Dan Beliau Sebagai Seorang Praktisi Bernegara Beliau Pernah Menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Sehingga Tahu Betul Bagaimana Perundangan Kita Di Negeri Kita Ini Berlangsung Dinamikanya Seperti Apa Tentu Persoalan Konstitusi Itu Bagian Penting Dari Perpolitikan Kita Lalu Kemudian Ada Tiar Anwar Bakian Beliau Dari Persis Begitu Beliau Menakuni Secara Telaten Begitu Secara Umat Islam Indonesia Termasuk Di Dalam Dan 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 Kemudian Dokter Ari Sujito Beliau Sebagai Birokat Kampus Dan Seorang Akademisi Yang Mengamati Perpolitikan Secara Umum Dan Politik Umat Islam Dan Memerikan Ulasannya Dan Perlu Berpanjang Kata Agar Bisa Maksimal Begitu Kami Akan Meminta Kepada Bicara Untuk Menyampaikan Ulasannya Begitu Memberikan Penjelasan Kepada Kita Semuanya Yang Ada Di Tempat Ini Meskipun Tentu Saja Kebanyakan Yang Hadir Adalah Masyarakat Menengah Atas Itu Berpendidikan Realita Di Bawah Itu Seringkali Akar Rumput Yang Tidak Mudah Tentu Tidak Akan Menjadi Masalah Ada Fak Masing Ada Masing Masing Ada Masing Masing Nah Kepada Masing-Masing Pembicara Ada 30 Menit Untuk Menyampaikan Ulasannya Dimulai Dari Dr. Hamdan Zulfa Kemudian Dr. Rupian Al-Yar Anwar Bahtiar Serta Dr. Ali Sujito Dan Terlalu Berpanjang Kata Kami Persilahkan Kepada Dukur Hamdan Zulfa Untuk Menyampaikan Ulasannya Kami Persilahkan Waktu Dan Layatnya Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wassalatu Wassalam Wala Rasulillah Wassalam Wassalam Wala Alihi Wassabihi Ajmain Mahfud Minko Polhukam Polhukam Yang saya hormati Para Wakil Rektor Yang Handir Rektor Mungkin Dua 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 Doktor Piar Anwar Batya Doktor Ari Singgito Dan Hadirin Hadirat Semuanya Yang Saya Hormati Pertama-tama Syukur Alhamdulillah Pada Malam Hari Ini Pilatur Rahmi Akademik Luar Biasa Dua 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 Kampus Sekian Tadi Kita Sudah Mendengarkan Bersama Keynote Speech Dari Profesor Mahfud MD Yang Saya Kira Dari Apa Yang Dua 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 Bagaimana Bagaimana Sebenarnya Identitas Politik Umat Islam Indonesia Saya Tertarik Kembali lagi Pada Profesor Tuntui Joyo Saya Senang Membaca Buku Profesor Tuntui Joyo Ini Pendekatan Sejarah Dalam Analisis Politik Islam Indonesia Tulisannya Tahun 1985 Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia Dari Buku Itu Untuk Menulis Bahwa Ada Tiga Periode Politik Umat Islam Indonesia Yang Pertama Periode Utopia Periode Ideologi Periode Ide Atau Teori Kalau Kita Berbicara Mengenai Identitas Politik Identitas Politik Yaitu Pendekatan Politik Yang Digunakan Oleh Suatu Kelompok Dalam Mengembangkan Agenda Politik Untuk Mencapai Tujuan Dan Cita-citanya Sebagai Ciri Yang Melihat Kelompok Politik Itu Yang Dapat Berupa Etnis Ideologi Iklah Sosial Atau Faktor Identifikasi Lainnya Pendekatan Inilah Yang Digunakan Untuk Menghimpun Dan Membangun Gerakan Serta Kekuatan Dalam Mencapai Tujuan Politik Identitas Politik Digunakan Selain Dalam Mencapai Cita-cita Dan Ideologi Yang Dikini Juga Menghimpun Basis Masa Dan Kekuatan Sosial Agar Menjadi Kekuatan Kekuatan Dominan Dalam Menentukan Kebijakan Publik Tapi Jauh Lebih Luas Dari Itu Politik Tidak Semata-mata Urusan Kekuasaan Semata-mata Tapi Politik Jauh Lebih Luas Dari Itu Bahkan Saya Menurut Saya Seluruh Aspek Kehidupan Kita Merupakan Bagian Dari Kehidupan Politik Dalam Ketan Dengan Itu Tadi Saya Sampaikan Priorisasi Dari Punto Jauh Cukup Menarik Untuk Melihat Bagaimana Perkembangan Paling Akhir Identitas Politik Umat Selan Indonesia Pertama Menurut Punto Punto Jauh Prioris Utup Periode Itu Periode Ketika Masa Penjajahan Umat Islam Yang Tadinya Kosmopolitan Yang Berkembang Dari Para Sudagar Yang Sangat Dinamis Kosmopolitan Berpikir Terbuka Dengan Akulturasi Budaya Sangat Luar Biasa Ketika Masa Penjajahan Belanda Minggir Kedisa Dan Ketika Itulah Menjadi Islam Menjadi Mitis Menjadi Lokal Dan Pemimpin Islam Menjadi Lokal Dan Mengandalkan Karisma Ada pun Gerakan-gerakan Yang Muncul Ketika Itu Berzifat Lokal Dan Mengandalkan Karisma Partisipasi Alah Patron Klien Itulah Masa Awal Seperti Misalnya Pemprotakan Perlawanan Diponegoro Dan Toko-toko Karisma Lainnya Ada Dalam Perspektif Itu Jadi Lokal Dan Patron Klien Dan Karisma Itu Kemudian Cita-cita Ratu Adil Karena Bersifatnya Mitis Mitis Mitos Jadi Itulah Periode Awal Yang Menarik Periode Kedua Periode Ideologi Periode Ideologi Ini Tumbuh Dari Sejak Diawali Cikal Bakalnya Oleh Tumbuh Organisasi Serikat Islam Yang Berasal Dari Serikat Dajang Islam Kemudian Tumbuh Kuat Pada Masa Awal Indonesia Merdeka Sampai Masa Kwesti Wante Dimana Islam Sebagai Ideologi Sangat Kuat Kali Cita-cita Negara Islam Yang penting Islam Dulu Masalah Implementasi Islamnya Itu adalah Khususan Kedua Jadi Yang penting Islam Sebagai Dasar Negara Dan Masa-masa Itulah Masa-masa Yang Luar Biasa Seluruh Kekuatan Islam Bersatu Ketika Masa-masa Di Post Wante Dan Model Partisipasi Politiknya Masih Merupakan Warisan Dari Masa Sebelumnya Yaitu Banyak Lahir Toko Karismatik Hubungan Politiknya Juga Adalah Umat Islam Seperti Pada Masa-masa Penjajahan Termasuk Golongan Wong Cilik Golongan Yang Terpinggirkan Dalam Secara Sosial Yaitu Golongan Inlanders Atau Di Bumi Jadi Golongan Yang Membawa Kemudian Muncul Kelompok-kelompok Elit Yang Memimpin Dan Inilah Yang Mobilisasi Masa Rapat Akbar Sejak Jaman Serikat Islam Sampai Pada Masa Masumi Misalnya Ideologi Yang Sangat Luar Biasa Mengedepankan Ideologi Jadi Ideologi Sebagai Ideologi Islam Sebagai Identitas Politik Kemudian Pada Perkembangan Setelah Itu Pada Masa Kira-kira Digambarkan Oleh Untuk Jualan Masa Ide Dan Teori Bahwa Islam Tidak Cukup Dengan Simbolik Ideologi Seperti Contohnya Semula Ketika Pakistan Memisahkan Diri Dari India Untuk Mendidikan Negara Islam Tapi Ketika Terbentuk Negara Pakistan Bagaimana Islam Diimplementasikan Dalam Kedua 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 Berbagai Aspek Kedua Kedua Dalam Sistem Politik Juga Menemui Masalah Jadi Oleh Karena Itu Solusinya Adalah Islam Menurunkan Kepada Yang Lebih Apa Yang Lebih Bisa Dipraktikan Yang Teori Kemudian Bagaimana Perwujudannya Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Dengan Demikian Islam Islam Harus Kembali Dilihat Secara Rasional Rasional Realitas Dan Lebih Kosmopolitan Ini Tumbuh Sangat Luar Biasa Masa-masa Tuntung Ujoyo Nupal Ismacit Adi Sasono Dan Banyak Sekali Yang Lahir Yang Tumbuh Bagaimana Memikirkan Islam Itu Dalam Perwujudannya Kehidupan Ekonomi Hidupan Sosial Dan Hidupan Politik Yang Konkret Tidak Semata-mata Pada Basis Ideologi Itu Karena Itu Dalam Tahap Ini Maka Pemimpin Islam Tidak Lagi Terkonsentrasi Pada Tokoh Politik Semata-mata Atau Tokoh Ulama Tapi Terdesentralisasi Dalam Banyak Tokoh Tokoh Ekonomi Tokoh Bisnis Tokoh Ilmu Pengetahuan Dan Berbagai Tokoh Lain Sehingga Islam Itu Lebih Kepimpinan Islam Lebih Menyebar Dan Partisipasi Politik Juga Tidak Hanya Sebahkan Mata Partisipasi Dalam Politik Kekuasaan Tetapi Juga Partisipasi Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Yang Islam Itu Dalam Berbagai Profesi Profesi Masing-masing Jadi Islam Pemahamannya Semakin Luas Dan Tidak semata-mata Sebagai Identitas Politik Kekuasaan Semata-mata Lalu Bagaimana Sebenarnya Tumbuhnya Kesadaran Politik Umat Islam Indonesia Pertama-tama Tadi Saya Uraikan ini Untuk Melihat Bagaimana Sebenarnya Pada Saat Sekarang Ini Kesadaran Umat Politik Kesadaran Politik Umat Islam Indonesia Pada Saat Bagaimana Pemahamannya Tadi Saya Sampaikan Ada Masa-masa Awal Kesadaran Politik Masa Utopis Utopia Masa Ideologis Yang Ditandai Dengan Semangat Ideologis Yang sangat Besar Sekali Pada Masa-masa Misalnya Di Konstruan Ke Kemudian Kesadaran Politik Yang terakhir Ini yang menarik Merupakan bagian penting Dari Diskusi Dan Pikiran Yang Saya tawarkan Dalam Perlimaan Terakhir Bahwa Kesadaran Itu Diawali Oleh lahirnya Semangat Umat Islam Di akhir Di awal Abad 20 Dengan lahirnya SDI Kemudian Serikat Islam Dan Menyebar Tumbuh Berbagai Ormas-ormas Islam Sebagai bentuk Gerakan Partisipasi Politiknya Yang Pada Saya Memang Tidak Dibuka Seluas-luasnya Oleh Belanda Pada Awal-awalnya Sebagai Gerakan Politik Karena Itu Gerakan Rumah Islam Tumbuh Sebagai Gerakan Sosial Budaya Dan Ekonomi Dan Inilah Menjadi Basis Yang Kemudian Pada Masa Jepang Pada Masa Jepang Ketika Jepang Membutuhkan Dukungan Umat Islam Indonesia Untuk Membantu Dalam Pram Asia Timur Raya Membentuk Mendorok Terbentuknya Penyatuan Kekuatan-kekuatan Politik Indonesia Dalam Majlis A'la Islam Indonesia M.I. Kemudian Yang Berubah Menjadi Masumi Yang Ketua Pertama Yang Asal Satu Serikat Islam Dokter Sukiman Politik Yang Dikembangkan Oleh Sukiman Adalah Kelajutan Semata-mata Dari Pemikiran Politik Awal Yang Dijalankan Islam Oleh Hosh Cokra Minoto Yaitu Identitas Politiknya Adalah Umat Dan Non-umat Kalau Kita Lihat Antara Umat Dan Non-umat Tumbuh Pertama Sekali Ketika Semangat Luar Biasa Ketika Pertahun 1918 Misalnya Terjadi Tulisan Di Jauhi Suro Pada Januari 1918 Oleh Seorang Abangan Kira-kira Yang Membuat Marah Umat Islam Indonesia Yang Diplopori Oleh Hosh Cokra Minoto Gerakan Ini Yang Masif Seluruh Indonesia Yang Namanya TKNM Tentara Kanjeng Nabi Muhammad Ini Yang Membuat Satu Gerakan Politik Umat Yang Luar Biasa Yang Berlawanan Dengan Kelompok Non-umat Walaupun Juga Islam Dalam Terminologi Abangan Dalam Definisi Islam Abangan Dan Islam Santri Itu Jadi Mulai Pasal Itulah Tumbuh Identitas Politik Islam Sebagai Umat Yang Dalam Program Asas Syarikat Islam Yang Pertama-tama Adalah Persatuan Umat Itu Di Program Asas Syarikat Islam Pertanya Persatuan Umat Artinya Menggunakan Kata Umat Dan Islam Ini Sebagai Pemersatu Sebagai Pemersatu Nusandara Karena Inilah Kekuatan Pemersatunya Luar Biasa Islam Yang Bisa Mersatukan Dari Seluruh Olayah Nusantara Ini Karena Hubungan Islam Dan Islam Ini Langkah Yang Tepat Pemersatuan Itu Mulai Organisasi Dan Oleh Kuntur Jadi Silahkan Sebagai Gerakan Integrasi 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 Yang Sistemik Ini Apa Suatu Gerakan Yang Integrasi Sistemik Polistik Yang Sangat Luar Biasa Dan Tercermin Pada Pikiran Pikirannya Pada Saat Itu Untuk Tidak Melihat Islam Sebagai Nitus Sebagai Ajaran Apa Ajaran Yang Mengutamakan Kehidupan Ukhrawi Tapi Islam Dalam Kehidupan Kudunia Yang Disilahkan Dengan Bahasa Sederhana Mencapai Kehidupan Muslim Yang Sejati Muslim Sejati Kehidupan Muslim Yang Hebat Dalam Kehidupan Dunia Yang Umu Dalam Kehidupan Dunia Dan Kehidupan Akhirat Yang Sebelumnya Mengandalkan Kehidupan Akhirat Karena Itu Banyak Dalam Tulisan Coklo Misalnya Termasuk Salah Satunya Di Sosialisme Islam Bahwa Islam Itu Adalah Budaya Apa Yang Dikembangkan Yang Bersumber Dari Ajaan Islam Itu Mengembangkan Budaya Baik Dalam Aspek Politik Ekonomi Seni Sains Dan Sebagainya Itu Mulai Dipikirkan Pada Saat Itu Dan Ini Lebih Kesempatan Politik Dari Pemilu 955 Yaitu Umat Selam Tercermin Dalam Sebagai Intas Politik Yang Mobilisasinya Luar Biasa Dan Sifat Mobilisasi Politik Sangat Populis Karena Hubuhan Kawulo Dengan Para Pemimpin Luar Biasa Masyarakat Sifatnya Desa Tadi Kemudian Bersatu Dan Satukan Dimobilisasi Semikian Rupan Jadi Kewatan Perkir Yang Sangat Besar Dan Masa Indah Bersamaan Umat Islam Yang Luar Biasa Itu Ketika Sama-sama Memperduakan Negara Islam Dimana Komposisi Kekuatan Umat Islam Dibanding Dengan Kekuatan Nasional Sekuler Kira-kira Begitu Kalau Kita Kelompokan Adalah 43% Dibanding Dengan 56% Yang Nasional Sekuler Nampaknya Komposisi Ini Dari Sisi Politik Terus Memengaruhi Sampai Pada Kehidupan Sekarang Hanya Sedikit Saja Perubahannya Hanya Penyebaran Di Partai-partai Itu Menjadi Berubah Karena Dengan Pengaruh Pemerintahan Kuasaan Suharto Yang Mematikan Masumi Tidak Boleh Menghidupkan Lagi Masumi Walaupun Misalnya Permusi Dihidupkan Tapi Toko-toko Masumi Yang Sangat Berpengaruh Tidak Diperbolehkan Sehingga Politik Ideologi Ini Menjadi Tidak Bisa Berlangsung Atau Berhenti Hanya Hanya Sampai Terakhirnya Masa Kekuasaan Setelah Masa Suharto Dan Walaupun Demikian Ada juga Untungnya Ketika Masa Itu Konsentrasi Pada Bidang Politik Politik Umat Selama Hanya Konsentrasi Pada Bidang Politik Tersebar Menjadi Teknokrat Kemudian Pergi Sekolah Atau Disekolahkan Keluar Negeri Misalnya Muncul Misalnya Para Sindikiawan Baru Para Toko-toko Baru Yang Muncul Yang Tidak Lagi Hanya Orientasi Pada Politik Sehingga Pernah Suatu saat Ketika Nurhalis Majid Pada Tahun 1960-an 67-68 Itu Partai Islam Partai Islam No Itu Menunjukkan Satu Gerakan Baru Dari Umat Islam Yang Menunjukkan Perubahan Identitas Politiknya Jadi Gerakan Itu Menyebar Dalam Gerakan Pemikiran Kemudian Mulai Berpikir Untuk Membangun Misalnya Ekonomi Dan Berbagai Aspek Hidupan Islam Yang Lain Nah Selanjutnya Momentum Ini Mendapatkan Apa Mendapatkan Ruang Yang Ligi Luas Ketika Masa Reformasi Jadi Pada Masa Reformasi Semakin Banyak Kelompok Menengah Muslim Yang Masuk Dalam Politik Dengan Dibukanya Alam Demokrasi Komunis Sesisa Toko Muslim Pada Akhir Orde Baru Yang Masuk Pemerintahan Juga Banyak Maka Setelah Masa Reformasi Ternyata Apa Yang Terjadi Yang Pertama Kalau Kita Lihat Pada Tahun 1999 Partai Politik Islam Terfragmentasi Dalam Banyak Partai Politik Dalam Kongres Umat Islam Yang Kedua Yang Ketiga Di Asram Haji Saya Saat Itu Ikut Berusaha Bagaimana Umat Islam Hanya Memiliki Satu Partai Politik Yaitu Antara P3 Partai Politik Yang Baru Tapi Tidak Ada Kesepakatan Yang Diambil Maka P3 Tetap Ada Dan Tumbulah Puluhan Partai Politik Islam Yang Lain Sehingga Fragmentasi Partai Politik Islam Sangat Luar Biasa Ketika Masa Reformasi Tapi Apa Yang Terjadi Saya Salah Seorang Praktisi Politik Yang Dalam Hasil Pemilu 1999 Yang Ada Di DPR Ada Suatu Kebersamaan Yang Sangat Luar Biasa Di Tingkat Pengambilan Kebijakan Politik Di DPR Mengenai Bagaimana Pentingnya Islam Ini Mewarnai Hidupan Indonesia Tetapi Tidak Lagi Yang Di Perjuangkan Seperti Pada Masa Konstituan Yaitu Ideologi Islam Atau Negara Berdasarkan Islam Tapi Islam Mewarnai Hidupan Bangsa Dan Negara Ini Perubahan Yang Terjadi Akibat Tadi Yang Saya Sampaikan Periode Ide Yang Disampaikan Kuntuhi Joyo Kemudian Perkembangan Pada Pemerintahan Orde Baru Yang Membuat Dekonsentrasi Bidang Bidang Politik Dan Peran Umat Islam Yang Sangat Sedinkan Rupa Sehingga Perkembangan Setelah Masa Pemerintahan Reformasi 20 Tahun Ini Kalau Kita Melihat Sangat Berbeda Dari Bayangan Pada Masa Lalu Tahun 80-an Sekarang Ini Tumbuh Berbagai Perundang-undangan Yang Akomodasi Ajaran Islam Jadi Undang-undang Polan Jakat Undang-undang Penginggaran Haji Kemudian Undang-undang Perbahkan Syariah Undang-undang Sukuk Kemudian Wakaf Kemudian Perkembangan Undang-undang Halal Dan Berbagai Peraturan Perundang-undangan Islam Yang Tidak Pernah Terbayangkan Sebelumnya Dan Ini Bagi Saya Adalah Satu Perkembangan Baru Dalam Bagaimana Partisipasi Politik Umat Islam Dan Identitas Politik Ini Yosyibang Saya Ambil Contoh Misalnya Pada Awal-awal Tahun 99 2004 Itu Di Banyak Daerah-daerah Di Indonesia Ada Mengeluarkan Perda-perda Syariah Islam Perda-perda Syariah Nah Ada Banyak Perda-perda Syariah Itu Yang Muncul Dari Partai-partai Politik Yang Justru Partai Islam Kurang Di Banyak Daerah Justru Muncul Dari Anggota-anggota DPD Yang Buka Dari Partai-partai Islam Nah Yang Sebenarnya Terjadi Semakin Mencairnya Semakin Mencairnya Apa Politik Di Indonesia Antara Umat Dan Umat Yang Sangat Kental Pada Masa Lalu Itu Mulai Berubah Karena Yang Umat Ini Tidak Semata-mata Di Partai Islam Tapi Masuk Di Partai-partai Lain Katakanlah Sekarang Ini Misalnya Ada Banyak Toko-toko Umat Di Partai-partai Non-partai Islam Misalnya Demokrat Jerindra Nasdem Di Samping Full ada Di PKS Dan Di P3 Jadi Ada Semacam Suasana Yang Cair Di 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 Politik Umat Islam Semakin Cair Dan Toko-tokonya Semakin Menyebar Di Samping Pada Partai-partai Politik Yang Berbeda-beda Yang Terfragmentasi Tadi Dan Juga Pada Bidang-bidang Profesi Yang Berbeda-beda Tidak Seperti zaman Dulu Banyak Sekali Scientist Toko-akademisi Toko-toko Yang Lain Yang Berasal Dari Golongan Islam Santri Yang Menjadi Leader Di Aspek Kehidupan Ini Dan Ini Tumbuh Sangat Luar biasa Sekarang Ini Modernisasi Dalam Pengelolaan Zakat Wakaf Yang Kalau Ini Tumbuh Terus Berkembang Maka Ini Menjadi Suatu Yang Sangat Dasar Nah Apa Yang Kita Lihat Dalam Membaca Perkembangan Ini Nah Partai-partai Politik Islam Saya Melihat Lambat Mengantikipasi Ini Jadi Lambat Melakukan Transformasi Dalam Melihat Perkembangan Ini Sehingga Kalau Hanya Semata-mata Menggunakan Identitas Islam Dalam Berpolitik Sementara Perlakunya Tidak Secara Konsisten Dan Dicitrakan Atau Merrepresentasikan Nilai-nilai Islam Itu Justru Menjadi Soal Karena Ternyata Di Para Pemimpin Partai Islam Pun Ada Sama Saja Dengan Partai-partai Yang Lain Yang Pemimpin Terlibat Korupsi Tidak Merresentasikan Nilai-nilai Islam Itu Sendiri Jadi Masyarakat Melihat Jadi Apa Bedanya Inilah Problem Partai-partai Politik Islam Pada Saat Sekarang Ini Yang Menidentifikasi Dirinya Sebagai Partai-partai Islam Itu Justru Menjadi Soal Akan Menjadi Kekuatan Dasar Sebenarnya Kalau Partai-partai Ini Membawakan Nilai-nilai Islam Mencitrakan Betul Yang Bersumber Dari Perilakunya Adalah Mencerminkan Perjudan Islam Yang Perlupanya Yang Bersih Yang Tidak Ada Korupsi Dan Sebagainya Justru Disinilah Problemnya Jadi Inilah Yang Dianati Partai-partai Politik Islam Pada Saat Sekarang Sehingga Kita Bagaimanapun Juga Harus Mengatui Kenyataan Bahwa Tidak Bisa Lagi Partai-partai Islam Partai Islam Itu Menjadi Satu Dan Tetap Terfragmentasi Oleh Karena Itu Lalu Bagaimana Dengan Membaca Ulang Identitas Politik Umat Islam Bagi Saya Seperti Pengantar Yang Saya Sampaikan Maka Hal Hal Yang Terpenting Adalah Membangun Membangun Bagaimana Kalau Tadi Dalam Periodenya Untuk Periode Ide Dan Teori Sekarang Harus Ditambah Lagi Pada Periode Implementasi Dan Perwujudan Ini Yang Tumbuh Berkembang Sangat Luar Biasa Saya Mengalami Kesulitan Yang Luar Biasa Misalnya Ketika Di DPR Bagaimana Menerjemahkan Undang-Undang Yang Dibuat Dari Perspektif Islam Undang-Undang Apapun Tidak Banyak Toko-toko Islam Bahkan MUI Yang Bisa Membantu Memremuskan Kebijakan-kebijakan Yang Islami Dalam Bentuk Legislasi Yang Tidak Banyak Jadi Bagaimana Transformasi Ayat-ayat Al-Quran Habis itu Ditransformasi Dalam Bahasa-bahasa Yang Lebih Konkret Dan Implementatif Itu Sesuatu Yang Tidak Mudah Ini Yang Dihadapi Nah Oleh Karena Itu Maka Bagaimana Harusnya Kedepan Identitas Politik Islam Itu Pertama Saya Sampaikan Bahwa Islam Itu Sebenarnya Kosmopolita Jadi Begitupun Awalnya Masuk Islam Indonesia Adalah Islam Kosmopolita Tapi Lama-lama Mendesa Karena Terpengjirkan Kenisa Tersihir Dari Kota Ketika Dikuasa Pemuasa Dan Kau Penjajah Kemudian Identitas Baru Politik Islam Tidak Hanya Berpusat Bagi Saya Pada Politik Kekuasaan Tetapi Bagaimana Islam Diwujudkan Dalam Kehidupan Dunia Yang Nyata Perkembangan Ekonomi Islam Ekonomi Syariah Ekosistem Halal Pengembangan Waka Pengumpul Pengolahan Syakat Saudaka Infak Sains Yang Bersumber Dari Islam Akan Menunjukkan Islam Seberajaran Bahwa Rahmat Bagi Seluruh Alam Apapun Wajah Indonesia Pada Masjid Kedatang Merupakan Cerminan Wajah Islam Karena Bagaimana Puntukan Negara Indonesia Apapun Bentuk Formalnya Bagi Negara Muslim Pemimpin Islam Kemudian Terdesentralisasi Di Berbagai Aspek Hidupan Bangsa Tidak Terkonsentrasi Pada Ulama Memimpin Politik Toko Ilmuwan Toko Seniman Pengusaha Sukses Memimpin Politik Toko Seniman Dan lain-lain Maka Partisipasi Politik Umat Islam Tidak Saja Pada Partisipasi Dalam Berbagai Bidang Kahlian Dan Profesinya Masing-masing Sehubungan Dengan Sistem Pemerintahan Demokrasi Setelah Reformasi Yang Pada Prinsipi Demokrasi Tidak Lagi Daripada Kekuasaan Mayoritas Dengan Kondisi Umat Islam Indonesia Sebagai Mayoritas Penduduk Indonesia Pada Berbagai Bidang Hidupan Maka Berimplikasi Pada Politik Islam Pada Kondisi Yang demikian Dengan Penguasaan Islam Dari Berbagai Aspek Hidupan Ini Maka Apapun Wajah Partai Politik Islam Maka Dengan Kekuatan Islam Yang Tumbuh Dari Bawah Yang Memengaruhi Berbagai Aspek Hidupan Itu Akan Memengaruhi Juga Kebijakan Politik Jadi Mau Tidak Mau Apakah Partai Politik Islam Atau Nasionalis Atau Apapun Pasti Terdeterminasi Kekuatan Politik Harus Bawa Yang Dikuasai Dan Tumbuh Dari Kalangan Elit Dan Kelompok Muslim Yang Pada Sisi Lain Perkembangan Kelompok Menengah Islam Itu Tumbuh Sangat Luar Biasa Itu Semakin Memperkuat Determinasi Dalam Berbaik Kebijakan Politik Dengan Kenyataan Itulah Kita Bisa Membaca Bahwa Apapun Kebijakan Politik Islami Yang Dideter Tidak ada Partai Politik Yang Berani Menolaknya Walaupun Ada Mungkin Kelompok Kecil Saja Karena Determinasi Itu Sehingga Disinilah Sebenarnya Politik Islam Itu Semakin Kuat Bagi Saya Pada Masa-masa Yang akan Datang Dengan Semakin Baiknya Pemahaman Umat Islam Indonesia Terhadap Agamanya Apalagi Di TV Pengajian Di mana-mana Ini juga Semakin Menunjukkan Bahwa Kekuatan Itu Menjadi Basis Kekuatan Politik Yang Sangat Biasa Luar Biasa Dari Sisi Demokrasi Walaupun Memang Ada Satu Sisi Lemah Umat Islam Pada Saat Sekarang Ini Itu Pada Penguasaan Ekonomi Saya Justru Khawatir Sebenarnya Ekonomi Dan Bisnis Syariah Yang Sekarang Tunggu Berkembang Pada Akhir Dikuasai Kelompok Muslim Yang Dapat Menghilangkan Ruh Islam Pada Bisnis Itu Sendiri Karena Bisnis Tidak Melibatkan Hati Dan Iman Karena Justru Bank Bank Syariah Itu Muncul Di Bank Bank Yang Dimiliki Oleh Non Muslim Sangat Luan Biasa Tapi Ruh Imannya Tidak Ada Jadi Bisnis Sisi Ini Bagi Saya Justru Menjadi Masalah Baru Walaupun Kita Senang Tunggu Bank Syariah Di Ekonomi Syariah Dan Berbagai Aspek Yang Berkaitan Dengan Ajan Islam Kesimpulan Saya Pertama Inditas Politik Indonesia Bagi saya Berubah Berkembang Sesuai Dengan Perubahan Perkembangan Sosial Yang Melikupinya Seringkali Partai Politik Dan Politik Islam Terlambat Mengantisipasi Perubahan Yang Ada Masa Transisi Yang Terlalu Lama Yang Dibiarkan Alamnya Tanpa Mampu Melakukan Rekai Yasa Sehingga Partai Politik Islam Dan Seringkali Politik Islam Gampang Dalam Menghadapi Setiap Kontestasi Politik Jadi Karena Keterlambatan Memahami Perubahan Perubahan Sosial Yang Tingkat Bawah Dan Penyelesuai Penyelesuai Diri Dalam Partai Politik Islam Kemudian Partai Politik Islam Harus Mampu Melakukan Rekayasa Politik Yang Sedemikian Rupa Melahinkan Pelujuran Islam Yang Totalitas Dalam Kehidupan Partai Politik Yang Harus Memperan Utama Islam Merahmat Yang Dilalami Selain Muslim Civil Society Identitas Politik Islam Harus Perubah Ke arah Yang Lebih Kosmopolitan Sosial Yang Indah Khaira Umar Dan Islam Yang Menjadi Qiblat Bagi Budaya Lain Jangan Sampai Pimpin Partai Politik Islam Korupsi Maka Islam Menjadi Rusak Atau Menunjukkan Citranya Yang Merusak Nilai Islam Dari Semua Itu Perwujudan Kehidupan Islam Yang Sejati Dalam Berbagai Aspek Ekonomi Politik Budaya Dunia Usaha Seni Budaya Jauh Lebih Bermakna Dalam Mengujukkan Khaira Umar Itulah Bagi saya Identitas Politik Islam Yang Determinasi Pada Kekuatan Yang Muncul Tumbuh Dari Bawah Itu Sekir Itu Yang Disampaikan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Berkat Kalimat-kalimat padat yang beliau gunakan Yang sebetulnya masih bisa diurekan cukup panjang Tetapi Tetapi Terbatas Waktu Beliau tidak Berleluasa untuk menguraikannya secara komplit di semua poin yang beliau sampaikan Ini memang catatan-catatan pentingnya adalah memang ada spek , ada bentang yang agak jauh antara umat Islam dengan semangat Islamannya dengan kemampuan untuk menersumahkan Islam dalam kehidupan berbangsa dan penegara dan secara khusus diperpolitikannya Bahkan ada kegelisahan kita karena banyak partai politik Islam yang ketika menggunakan identitas Islam itu berguna untuk menghimpun suara dan masa Tetapi begitu harus menerjemahkan identitas Islam itu dalam bentuk-bentuk yang lebih konkret itu ada kesulitan Dan itu mensyaratkan ada peningkatan kualitas SDM umat Islam di berbagai bidang ya yang kalau itu kuat di akar rumput akan mempengaruhi bahkan partai-partai yang tidak menggunakan identitas Islam sekaligus Berarti sekali pengurayan yang diberikan oleh Dr. Hantan Zulfa dan akan kita lanjutkan dari Dr. Tiar Anwar Pahtiar Untuk memberikan ulasannya dan tanpa perlu berpanjang kata kami persilahkan kepada Dr. Tiar untuk menyampaikan materinya Baik, terima kasih Mas Anton Alhamdulillah Salam ta'bim, salam hormat Saya sampaikan kepada Dr. Hamdan Zulfa yang Alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini Kemudian juga kepada ketua tamir masjid ya Prof. Rizal Mustansir dan juga Dr. Haji yang insya Allah nanti akan berbicara setelah saya dan juga para peserta yang lain Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertumpul secara virtual membicarakan satu topik yang saya kira menarik ya Ketika kita sedang ramai dengan isu politik identitas ya Yang ini politik identitas ini dibikin menjadi peoratif Jadi seolah-olah kalau politik itu punya identitas itu seperti berbahaya gitu Padahal sesungguhnya identitas di dalam politik ini adalah sesuatu yang diperlukan begitu ya Jadi bukan sesuatu yang justru malah kontraproduktif Dalam survei kompas ini beberapa waktu yang lalu itu ada analisis ya yang menarik bahwa Ternyata di setelah era reformasi ini semakin ke sini Partai politik itu justru malah semakin kehilangan identitasnya Atau bahasa tadi disampaikan oleh Pak Hamdan dan juga Pak Mahfud ya di awal adalah semakin cair Sebenarnya semakin cair itu adalah semakin tidak mampunya politik Partai politik ini untuk melakukan semacam penegasan ya terhadap perjuangannya Jadi sebenarnya partai politik itu memperjuangkan apa Adanya partai politik yang beragam itu sesungguhnya memberikan pilihan apa kepada masyarakat Kan mestinya kalau ada banyak partai politik, setiap partai politik itu memberikan alternatif Sama kayak kalau kita ini misalnya belanja ke pasar kan Di pasar itu ada banyak sekali penjual Ada banyak orang yang menjual barang-barang dan sebagainya Kita ini punya banyak keperluan orang datang ke pasar itu keperluannya lain-lain gitu ya Seperti masyarakat juga terhadap negara, terhadap politik, terhadap pemerintahan Dan juga keperluannya macam-macam ya Ada yang perlu untuk pendidikannya, ada yang perlu untuk ekonominya Ada yang perlu untuk kehidupan sosialnya, macam-macam lah kan gitu Tetapi ketika kita datang ke pasar politik Justru malah partai politik itu tidak menyajikan apa yang diinginkan oleh para audiens atau oleh para pemilik Karena partai politik ini semakin tidak punya identitas gitu Jadi dia entah apa yang diperjuangkan oleh partai-partai politik Misalnya kalau muncul ya, dulu kan ada partai Golkar misalnya kemudian PDI dan P3 Zaman Orde Baru setelah itu nanti muncul banyak partai Masing-masing itu hanya berbeda nama saja Tetapi dari segi karakter khas dari masing-masing partai itu tidak muncul Karena ini termasuk juga terjadi pada partai Islam Nanti kita akan eksplor ya mengenai Semakin gagapnya partai-partai Islam juga mengidentitasnya itu Akhirnya semakin tidak jelasnya identitas partai ini Menyebabkan kehidupan politik menjadi semakin pragmatis gitu Menjadi bahkan hanya sekedar dijadikan sebagai batu loncatan untuk menaikkan status sosial saja Yang tadinya tidak menjabat menjadi pejabat Yang tadinya bukan anggota dewan jadi anggota dewan Semua gitu aja Jadi anggota dewan itu bukan satu wilayah ideologis ya Untuk memperjuangkan sesuatu Karena semakin tidak jelasnya batas-batas identitas antara satu partai dengan partai yang lain Nah pragmatisme politik ini juga menyebabkan Para politisi itu dengan sangat mudah gitu Loncat-loncat dari satu partai ke partai yang lain Jadi mudah sekali itu ya Sampai hampir tidak ada beban Mau dari partai Islam ke partai yang katakan saja ya bukan partai Islam Kemudian dari satu partai Islam yang satu ke yang lain Itu sepertinya tidak ada beban gitu Jadi seolah-olah partai politik itu sudah seperti kendaraan tidak ada mananya kan gitu ya Mau jalan kemana itu tergantung Jadi kalau kita ibarat naik kendaraan itu Tidak kita naik ke satu kendaraan yang jelas alamatnya gitu Tapi ketika kita masuk udah alamatnya tergantung kita aja gitu ya Udah kayak mobil pribadi aja gitu ya si partai politik itu Dan ini yang saya kira hari ini menjadi sesuatu yang Secara politik di Indonesia ini tidak sehat Akhirnya yang muncul adalah oligarki kan gitu ya Jadi semuanya karena pragmatis gitu ya Karena pragmatis maka akhirnya politik dikuasai oleh para pemilik modal gitu ya Siapa yang punya modal ya bisa memilih kendaraan mana saja kan gitu Karena kendaraan ini tidak punya tujuan yang jelas gitu Sehingga bisa disetir oleh para pemilik modal ini kemana mereka mau Nah ini kan saya kira reality ya Yang hari ini kita hadapi di dalam konteks politik kita ini kan gitu Nah sekarang kita bicara soal identitas politik umat Islam gitu Nah ini umat Islam ini mau kemana Identitas ini kan ada dua hal ya Ada yang tangible, ada yang intangible Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan Mau yang kelihatan atau yang tidak kelihatan Identitas itu bukan sesuatu yang Apa namanya Yang nanti secara persepsional itu dibangun dalam waktu singkat tidak Tapi dia dibangun dalam jangka waktu yang panjang gitu Dari satu kebiasaan-kebiasaan Misalnya ya Ada seseorang yang biasa Misalnya saya nih biasa pakai kopeah dari Jogja ini kan Jogokarian Saya sering aja pakai baju gitu sampai saya pakai kopeah ini kan Akhirnya jadi semacam penanda kan Ciri, oh ya kalau pakai ini adalah si A Kalau pakai itu si B Dan itu kan harus muncul sebagai satu kebiasaan Begitu juga dengan identitas yang intangible Misalnya saya identitasnya pemarah misalnya gitu Kalau ketemu marah-marah Oh ini pemarah ya orang ini kan gitu Itu kan satu identitas yang intangible Tapi semuanya kelihatan gitu Semuanya bisa dirasakan Nah ketika kita bicara soal identitas politik umat Islam Itu memang identitas politik umat Islam ini Saya setuju dengan Pak Mahfud Dia harus lahir dari Dari satu kebiasaan Sebagai seorang muslim Yang merupakan hamba Allah SWT Lahir dari taubid Lahir dari ketaatan pada Allah SWT Lahir dari ketakuan Jadi artinya bahwa setiap orang Islam Melakukan tindakan-tindakan politik itu adalah sebagai Ekspresi ibadahnya kepada Allah SWT Nah ekspresi ibadah di dalam politik itu adalah Ekspresi yang nanti akan mewujudkan keadilan kan Di dalam kehidupan sehari-hari itu Jadi kalau ingin mewujudkan keadilan Nah tentu saja kan situasi yang dihadapi itu Yang nanti akan mendrive Para umat Islam atau para politisi muslim Para penguasa muslim Untuk melakukan apa Jadi di setiap periode tantangannya berbeda Di setiap zaman tentu ada Ada hal-hal yang menyebabkan Umat Islam terpaksa melakukan A, B, C, D, dan seterusnya Dan kalau kita tarik ke belakang Tarik ke sejarah Nah kita bisa menemukan bahwa Umat Islam ini selama Berabad-abad berada di Indonesia Nah tentu saja Masing-masing zamannya punya tantangan yang berbeda Misalnya begini Kalau kita baca sejarah Pada masa kolonialisme Maka kita akan ketemu Bahwa yang namanya politik Islam itu adalah Politik perlawanan Jadi kalau udah ingat dengan Oh ini umat Islam Umat Islam itu yang mana sih? Oh itu yang suka ngelawan Melawan apa? Melawan apa? Melawan kolonialisme Melawan penjajahan dan sebagainya Nah ini kan kalau kita lihat sejarah Karena memang pada masa itu Hampir semua lini Itu hampir bisa dikuasai oleh Kekuatan kolonial itu kan Misalnya Belanda itu kan sudah bisa menguasai Pangreks Raja Jadi semua Ini Kerajaan-kerajaan Kemudian birokrasi itu Sudah bisa dikuasai Oleh ini Oleh Oleh pemerintah kolonial Sehingga ketika Semua birokrasi ini sudah bisa dikuasai Maka birokrat-birokrat itu tidak Tidak bisa dia melakukan perlawanan Kalaupun ada perlawanan Dia nanti ada aspek lain Bukan karena dia Kekuasaannya digerakkan untuk melakukan perlawanan Kemudian Selain birokrat Para pengusaha jelas Sudah dikuasai oleh Pemerintah kolonial Melalui Sejak zaman VUC sebetulnya Kemudian juga Para Para Tadi ya Aktivis dan seterusnya Itu banyak yang Sudah terkuasai Nah tinggal satu Ini Satu Satu Kelompok ya Di tengah masyarakat kolonial waktu itu Yang masih mau Bergerak Nah siapa mereka Mereka ini adalah para Kiai Mereka ini adalah para Santri di pesantren-pesantren Yang disingkirkan Sampai Ini menjadi catatan Tersendiri ya Buat Apa namanya Pemerintah kolonial Bahwa yang namanya Pesantren itu adalah sumber Pelawanan Dia adalah sumber dari Apa Dari Kekuatan masyarakat Yang Tidak bisa Tidak bisa Bekerjasama Dengan Dengan Pemerintah kolonial Sampai pemerintah kolonial itu Berusaha Menjinakkan Pesantren ini dengan Menciptakan satu komunitas baru Yang disebut dengan Santri Penghulu Atau Kiai Penghulu Yang Itu diambil dari pesantren Mereka digaji oleh Pemerintah Belanda Untuk mengurus Mesjid-mesjid Dan diberi Keleluasan Untuk melakukan Kegiatan-kegiatan Yang diambil Islami Nah tapi Saya Apa Kiai Penghulu Jawa Ini juga tidak Tidak terlalu berhasil Untuk Melemahkan Semangat Perlawanan Dari Kelompok pesantren ini Dan kita tahu Bahwa pesantren itu Itu kan Adalah salah satu Institusi Islam Yang Menyebar di masa itu Ada dimana-mana Kiai juga Adalah satu Institusi Islam Yang Yang berpengaruh Di tengah masyarakat Maka akhirnya muncullah Politik perlawanan Yang digerakkan oleh pesantren Sehingga Selama periode kolonial Paling tidak itu Dari sejak abad ke 19 Abad ke 20 Awal Yang namanya Umat Islam itu selalu Kesannya itu adalah Ngelawan Yang ngelawan Dan itu nanti juga Di awal abad 20 Di Perlihatkan ya Dengan Kemunculan Gerakan-gerakan Islam santri Misalnya Dengan kemunculan Syarikat Islam Dan sekarang ini Jadi ketua Syarikat Islam Jadi syarikat Islam itu Di awal abad 20 Itu kan disebut Sebagai gerakan ekstremis Ekstremis Artinya gerakan Ngelawan Pemerintah kolonial Pokoknya Kalau sudah ada Islam-Islam Pasti dicurigai Dan itu adalah Politik perlawanan Jadi Ketemu dengan Muhammadiyah Muncul Wah ini Mesti ngelawan juga Muncul Apa namanya Muncul Al-Isad Persis Kemudian Gerakan-gerakan lain Itu juga Dianggap sebagai Potensi-potensi Perlawanan Makanya Sepanjang Pemerintah kolonial Paling tidak Sejak abad Akhir abad 18 Kemudian Sepanjang abad 19 Awal abad 20 Pemerintah belakangnya Selalu menaruh Curiga Terhadap gerakan-gerakan Islam Dianggap sebagai Satu Apa namanya Kekuatan politik Yang nanti akan Mengganggu Mengganggu Kuasa Dan citra ini Kan terbentuk Cukup Apa namanya Cukup Cukup Panjang Dan Ini dikenal Dengan mudah Sehingga Kalau muncul Ada Pursi Muslim Wah ini Mesti Melawan pemerintah Dan seterusnya Kan gitu Ini kan yang Apa namanya Identitas ini kan Tercipta lama sekali Karena apa Karena challenge Kan tantangan Kolonialisme itu panjang Dan kolonialisme Karena memang Banyak madorotnya Kepada masyarakat Itu dilihat oleh Apa Oleh para Pengibat Islam Sebagai Sesuatu Kedoliman Yang harus Dihadapikan gitu Akhirnya kan Tidak ada yang dilakukan Lumatislam itu Kecuali harus melakukan Pelawanan terhadap Kolonialisme Sehingga Politik Islam Wah ini Terkesan ya Terkesan Apa itu Lain lawan Walaupun nanti Ada muncul komunitas Yang mendekat Kepada Kekuasaan Misalnya Tahun 36 Itu kan ada Menarik gitu ya Jadi Mutamar Mutamar NU tahun 36 Itu Di Rekomendasi Mutamarnya itu Mendukung Pemerintah Kolonia Rupanya memang Kehadiran NU Dia berusaha Untuk mencari Satu pola Lain ya Dari Dari Identitas Politik Islam Di Indonesia Waktu itu Yang terkenal Dengan perlawanannya Ingin berusaha Mencari modus yang lain Tetapi Apa namanya Keliatannya Tahun 36 ini Siasat NU Tidak Belum Belum Menjadi Satu siasat Yang Yang diperlukan Oleh masyarakat Sehingga Tetap saja Yang menang Itu adalah Siasat perlawanan ini Sehingga nanti Akhirnya Muncul Kemerdekaan Kemerdekaan itu Kan adalah Kemenangan Dari Politik perlawanan Terhadap kolonialisme Sehingga ketika Indonesia merdeka Identitas nasional Kita itu adalah Identitas perlawanan Identitas Anti-kolonialisme Identitas Perjuangan Maka coba saja Lihat tuh Pahlawan-pahlawan Indonesia Pahlawan Indonesia itu Dilahirkan dari perang Dilahirkan dari Perlawanan Terhadap Apa namanya Terhadap Pemerintah kolonial Nah Makanya kan ketika Ketika Indonesia sudah merdeka Kemudian Berhasil ya Mengantarkan Indonesia Mengusir kolonialisme Nah Umat Islam ini Kemudian kan harus Mulai berpikir Hal yang lebih Apa namanya Yang Yang strategis Yang dihadapi setelah Kemerdekaan Nah maka kemudian Muncul Gagasan ini Gagasan yang diperdebatkan Sudah lama ya Setengah abad Dari Semenjak kemunculan Politik Islam Dalam wujud Pergerakan-pergerakan Seperti Syarikat Islam Muhammadiyah Dan NU Dan lainnya Itu nanti Perdebatannya lama Tentang agenda ya Kalau misalnya Indonesia ini punya Apa berhasil Mengusir kolonialisme Apa yang dimunculkan gitu Nah maka Muncullah Keinginan Bahwa Umat Islam Ini kan merdeka belum Indonesia Ingin bahwa ketika Indonesia ini merdeka Karena Karena umat Islam Itu kan punya saham besar Untuk membangkitkan perlawanan Terhadap Terhadap Kolonialisme itu Makanya akhirnya Politik Islam Waktu itu Mau SI Mau Muhammadiyah Mau NU Mau apa yang Kemudian mereka semua Bergabung di Di Masyumi Nanti SI tahun 47 Keluar dari Masyumi Kemudian NU tahun 52 Keluar dari Masyumi Dan seterusnya Akhirnya Masyumi juga Bubar tahun 60 Tapi semuanya di awal Kemerdekaan itu Bersama-sama Dalam Dalam satu barisan Lalu identitas apa Yang dibangun Pada masa Kemerdekaan itu Pada masa kemerdekaan itu Identitas yang dibangun Oleh umat Islam adalah Memperjuangkan Berdirinya negara Islam Maka itu isu yang Yang paling Apa namanya Yang paling menarik Dan kemudian Seperti jadi label Bagi Bagi gerakan Politik Islam Setelah perdeka Jadi kalau setelah Merdeka kan Sudah gak relevan lagi Karena perlawanan Karena sekarang Sudah Sudah berkuasa Hari ini Kekuasaan sudah ada Di tangan Di tangan umat Islam Maka umat Islam Secara realistis Berfikir tentang Apa namanya Apa yang harus Dikerjakan hari ini Maka secara Dorongan ideologi Yang kuat Dari Islam itu Akhirnya Agenda berikutnya Adalah Bagaimana Membangun Satu negara Islam Hampir sama itu Semua suaranya itu Ketika dirapat BPUPK Itu adalah Perwujudan Perubahan Perubahan identitas Islam dari perlawanan Terhadap kolonialisme Menjadi Perjuangan Menegakkan Menegakkan Negara Islam Nah dinamikanya Tentu Kita faham ya Ada perlawanan Ada yang sudah setuju Dan Dan seterusnya Bahkan sampai Nanti di bawah Sampai tahun 50-an akhir Menjelang tahun 60 Yaitu dengan Adanya Konstituante Nah di Konstituante itu Masih Masih Kencang Perjuangan Umat Islam Waktu itu Untuk Memperjuangkan Negara Islam Sampai akhirnya Nanti Ketemu Motus Wifendi Bahwa akhirnya Jadilah Indonesia Ini seperti Sekarang Sebagai satu Kesepakatan bersama Antara Yang menginginkan Berdirinya negara Islam Dengan Gagasan-gagasan lain Yang muncul Sampai Ada gagasan juga Dari Partai Komunis Ingin Memperjuangkan Apa yang menjadi Dialisme mereka Dan partai-partai lainnya Nah sehingga Di awal Indonesia Merdekaan Salah satu Yang kemudian Menjadi identitas Politik Islam Itu adalah Memperjuangkan Negara Islam Nah ini Memperjuangkan Negara Islam ini Menjadi Apa Menjadi Salah satu Yang Identitas Ciri Dari Politik Islam Nah ketika Memasuki Periodenya Orde baru Kan gitu ya Suharto berkuasa Dan sebagainya Saya kira Apa Pembicaraan Mengenai Negara Islam itu Akhirnya Melenceng Menjadi Satu gerakan Menjadi Satu gerakan Atau Sengaja Diciptakan Menjadi Seolah-olah Kalau bicara Negara Islam Itu menjadi Satu gerakan Separatis Karena memang Di tahun 50-an Itu kan ada Muncul gerakannya Karpus Wirio Yang nanti Di zaman Orde Baru Itu betul-betul Dijadikan sebagai Trap ya Bagi gerakan Islam Untuk tidak lagi Bicara soal Negara Islam Nah Diciptakan kan nanti Eka-eki itu ya Ekstrim kanan Ekstrim kiri Karena Soeharto Tidak mau Ada lagi komunis Yang memperjuangkan Komunismenya Dan gak ada Gak mau lagi Ada umat Islam Yang memperjuangkan Negara Islam Sehingga Berhentilah itu Bicara negara Islam Pada masa Ode Baru Karena ketika Bicara negara Islam Di Ode Baru Itu dianggap Sebagai Separatis Nah maka Umat Islam juga Karena ada Perubahan ini kan Nah mulai Disinilah ada Perubahan lagi kan Terhadap Apa ide Politik Umat Islam itu Nah disini Mulai ketika Apa namanya Sudah ada Konstitusi Undang-undang Nasa Diterima Kemudian kan Turunannya adalah Pembuatan undang-undang Maka ada Mulai pembicaraan Mengenai Syariat Islam Jadi bagaimana Syariat Islam itu Masuk ke dalam Perundang-undangan Nah ini kan Fase ini Muncul ya Sepanjang Ode Baru Berbicara mengenai Apa sih yang harus dilakukan Oh ini kita harus Wujudkan Syariat Islam Dalam perundangan Nah itu kan tokoh-tokohnya Seperti ada Prof. Hazairin Kemudian Prof. Dawud Ali Kemudian Ada Mungkin Pak Hamdan Yang sangat paham ya Dengan Apa namanya Dengan Dengan Para teoritisi Ahli-ahli hukum Yang berbicara Mengenai Bagaimana konsep Syariat Islam itu Di dalam Di dalam konsep Perundang-undangan Di Indonesia Sampai akhirnya Lahir kan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Itu 74 Misalnya Sebagai salah satu Tonggak Bagaimana Apa namanya Syariat Islam itu Bisa menjadi bagian Dari Dari perundang-undangan Kemudian setelah itu Ada undang-undang Peradilan agama Setelah itu nanti Ada Apa Undang-undang Haji Umroh Undang-undang Zakat Wakaf NTCR Dan sebagainya Kan gitu Sangat Apa namanya Sangat menarik Dalam dinamika Politik Umat Islam Pada masa Orde Baru Sehingga Umat Islam itu Agenanya jelas Jadi masa Orde Baru Adalah bagaimana Membangun Indonesia itu Dengan Dengan Pemikiran Syariat Nah tapi Ketika masuk Ke masa Reformasi Ini Kelihatannya Apa namanya Ketika Masuk Pada fase Reformasi Itu Kelihatannya Umat Islam kok Seperti Kehilangan Ini Apa namanya Kehilangan Arah Nah pada masa Masih itu Kan terbuka Sebenarnya Orang mau Memperjuangkan Undang-undang Apa Sampai Awal-awal Reformasi Pak Amdan Menjadi bagian Dari Dari Apa namanya Dari Parlemen Yang Akhirnya Berhasil Menggolkan Undang-undang Syariat Dalam jumlah Yang sangat Banyak Kalau masa Orde Baru Itu hanya Berapalah Lima Atau berapa Itu Di Reformasi Itu Dari tahun 99 Yang paling Produktif Nanti Dari Sejak tahun 2004 Sampai Tahun 2014 Paling Apa namanya Tahun 2009 Sampai 2014 Paling Lama Itu ada Sekitar 14 Undang-undang Syariat Yang Lahir Ada Undang-undang Nangro Aceh Darussalam Undang-undang Perbankan Syariat Undang-undang Takat Dan seterusnya Nah itu Sudah Sudah Menjadi Sesuatu Yang biasa Jadi Orang Sudah Tidak Terlalu Tabu Dengan Perundang-undang Itu Walaupun Tentu Ada Yang Menolak Itu saya Kira Biasalah Tetapi Bahwa undang-undang Syariat Sudah Menjadi Sesuatu Yang Faktual Nah tapi Ketika Ini Sudah Menjadi Sesuatu Yang Faktual Hari 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 ini Kita Kehilangan Isu Soal Politik Islam Sekarang Perjuangan Apa sih Nah itu Yang Sekarang Apa Namanya Kita Masih Belum Belum Ketemu Ketemu Klubnya Identitas Politik Umat Islam Hari Ini Apa Yang Diperjuangkan Selama Setelah Undang-undang Syariat Misalnya Bicara Soal Undang-undang Syariat Resisten Sudah Kecil Pokoknya Asal Undang-undang Itu Dibutuhkan Oleh Masyarakat Jelas Ada Argumentasinya Kebutuhan Masyarakatnya Ada Saya kira Tidak Sulit Untuk Di Untuk Diajukan Sekarang Yang Sulit Itu Bukan Soal Penerimaan Di Masyarakat Tapi Sulit Malah Sulit Yang Memperjuangkan Di Parlemen Yang Sangat Serius Untuk Memperjuangkan Undang-undang Syariat Ini Entahlah Mungkin Karena Pragmatisme Tadi Yang Semakin Parah Barangkali Sehingga Isu-isu Ideologis Seperti Bagaimana Memunculkan Undang-undang Syariat Menjadi Tidak Terlalu Menarik Nah Makanya Hari ini PR dari Para politisi Muslim Dan Partai-partai Islam Itu Adalah Menemukan Kluh Perjuangan Dan Biasanya Kluh Perjuangan Ini Harus Menemukan Tantangannya Challenge Itu Oleh Politik Islam Ini Belum Terlalu Terekstrapolasi Dengan Jelas Ini Apa sih Yang Dihadapi Oleh Kita Kalau Misalnya Hari Ini Kita Menetapkan Oligarki Sebagai Lawan Politik Dari Sebagai Satu Kekuatan Politik Yang Merusak Politik Yang Merusak Masyarakat Maka Saya Kira Ini Apa Namanya Bisa Bisa Saja Politik Islam Partai Partai Islam Dan Para Politisi Islam Ini Berjuang Sangat Serius Untuk Menghadapi Kekuatan Oligarki Ini Tapi Menghadapi Kekuatan Oligarki Ini Resikonya Besar Sekali Seperti Dulu Gerakan Gerakan Islam Menghadapi Kolonialisme Resikonya Besar Pada Masa Ode Baru Memperjuangkan Islam Sudah Pasti Didehikan Di M.I.I.K. Dianggap Sebagai Separatis Dan Seterusnya Jangankan Ngomong Soal Undang-Undang Bicara Soal Mengkritik Sedikit Ode Baru Saya Itu Ditangkap Dan Resikonya Besar Hari Ini Pragmatisme Partai Pragmatisme Politik Di Indonesia Yang Sebabkan Tadi Semakin Tidak Jelas Identitas Partai Yang Ada Hari Ini Ini Melahirkan Kesempatan Pada Oligarki Untuk Menguasai Politik Kita Hari Ini Kita Butuh Butuh Orang Mengenal Apa Yang Diperjuangkan Oleh Politik Islam Untuk Memberikan Kemaslahatan Kepada 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 Umat Sebagai Satu Ekspresi Dari Politik Islam Yang Muncul Dari Keyakinan Dari Tauhid Tentu Saja Ekspresi Tauhid Di Dalam Politik Itu Amur Naimunkar Siapa Yang Berani Memimpin Amur Naimunkar Dan bagaimana Bentuk Konkretnya Pada Pada Masa Sekarang Ini Kita butuh Pemimpin Pemimpin Politik Yang Secara Kreatif Yang Secara Berani Dia Menemukan Klu Untuk Membangun Identitas Baru Bagi Politik Islam Ini Kita Saya Kira Kita Sebagai Mungkin Ada Calon-calon Pemimpin Politik Di Masyarakat Datang Ini Adalah PR Bahwa Kita Harus Memulai Melakukan Satu Gerakan Amur Naimunkar Di Dalam Politik Di Indonesia Ini Sebagai Wujud Dari Dari Politik Tauhid Yang Umat Islam Untuk Mempertegas Kembali Bahwa Umat Islam Ini Punya Agenda Yang Jelas Di Dalam Politik Dan Punya Identitas Yang Jelas Juga Jadi Tidak Mancel Umat Islam Itu Politisi Muslim Itu Tidak Hanya Sekedar Ada Di Partai Ini Mencel Di Partai Mana Dan Sebagainya Tapi Dia Punya Agenda Yang Jelas Tapi Ini Saya Kira Memang Butuh Keberanian Dan Pemimpin Yang Siap Berada Di Kalau Ini Sampai Muncul Saya Yakin Dia Akan Menjadi Seterkenal Nasir Pada Masanya Seterkenal Cokro Amin Untuk Pada Masanya Bukan Soal Terkenalnya Tetapi Adalah Dia Pasti Akan Bisa Menjadi Pemimpin Bagi Harapan Umat Islam Saya Kira Ini Beberapa Hal Yang Bisa Disampaikan Ustaz Anton Mudah-mudahan Bisa Memberikan Sedikit Kontribusi Di dalam Diskusi Kita Pada Malam Hari Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Namanya Kalau Tadi Tukur Hamdan Memulai Permisnya Dari Kesadaran Umat Islam Lalu Digunakan Membaca Realitas Politik Yang Intinya Adalah Ada Sper Ada Bentang Antara Identitas Dengan Kemampuan Menerjemahkan Islam Di dalam Berbagai Seki Kehidupan Ustaz Tiar Menggunakan Premis Yang lain Bahwa Identitas Itu Sekarang Sedang Mengalami Pencairan Atau Bahkan Ketidak Jelasan Dan Langsung Merasuk Ke Masa Lalu Bagaimana Perubahan Identitas Politik Itu Terjadi Yang Setiap Masa Itu Ada Isunya Dan Kita Sekarang Berada Kondisi Ketiga Isunya Menjadi Tidak Jelas Dan Setiar Seperti Menanting Apakah Umat Islam Yang Terlibat Dalam Politik Cukup Berani Untuk Menentukan Isu Apa Yang Mau Di Persuangkan Sehingga Itu Menjadi Identitas Yang Tegas Tentang Persuangan Politik Umat Islam Tentu Untuk Menjawab Itu Menjadi Tidak Mudah Baik Dan Terakhir Dan Kemudian Pembicara kita Dari Wakil Rektor UKM Yang tadi Apa Namanya Jadi Yang latarnya Akademisi Begitu Kalau Dokter Tiar Dan Dokter Hamdan Memiliki Induk Gerakan Baik Syarikat Islam Bumpun Persis Dokter Sujito Akan Menunjukkan Kepada Kita Dengan Nah Dia Tadi Sempat Men-share Tanpa Perluan Kata Kami Persilahkan Untuk Menyampaikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Moderator Pak Anton Insya Hormati Pak Mahfud Pak Amdan Dan Pak Kri Yang telah Menyampaikan Berapa hal Yang saya Sangat penting Untuk Kita Jadikan Sebebas Saya Mau Menyambung Diskusi Kita Supaya Cukup Berwarna Karena Tema ini Tema Yang Besar Supaya Ini Juga Bisa Melengkapi Diskurs Kita Mengenai Politik Islam Tentu Harapannya Ini Akan Menjadi Bagian Dari Perbincangan Kita Untuk Membawa Arah Kualitas Demokrasi Kualitas Politik Islam Ke Arah Yang Makin Membaik Saya Bisa Dibantu Engkak Panitian Untuk Ngeser Sebagai Bahan Saya Memberi Titel Politik Islam Dan Keluarga Negara Jadi Pak Wapod Di awal Membicarakan Bahwa Sebetulnya Identitas Politik Islam Itu Tidak Tunggal Karena Itu Menurut saya Ini juga Sangat Dipengaruhi Oleh Ekologi Politik Perubahan Ekonomi Politik Global Sama Dainemik Kontestasi Politik Yang Berlangsung Pada Setiap Era Supaya Saya Tidak Terlalu Merujuk Panjang Sebagaimana Tadi Sudah Ceritakan Soal Sejarah Saya Mau Mulai Untuk Konteksualisasi Jadi Kita Melihat Bahwa Transformasi Masyarakat Politik Di Era Demokrasi Sekarang Ini Penting Untuk Dilihat Ini Mengalami Akselerasi Yang Luar Biasa Pada Satu Siang Saya Sebut Sebagai Tepat Disitulah Kita Punya Harapan Yang Besar Agar Politik Islam Sebagai Narasi Hegemonik Itu Mempengaruhi Di Jalan Kasanah Demokrasi Di Indonesia Tapi Di Siang Lain Juga Ada Kegalauan Soal Identitas Politik Islam Ini Yang Membayang Pada Tiap Momentum Terutama Soal Elektronik Memang Kita Harus Bilah Antara Demokrasi Dengan Elektoral Pemilu Elektoral Hanya Bagian Elementer Dari Demokrasi Kalau kita Lihat Saya Melihat Kontek Awal Itu Saya Mengajukan Dua Kepertangan Kunci Bagaimana Identitas Politik Islam Itu Diartikulasikan Dalam Misi Besar Membangun Masyarakat Sibil Yang Sering Sebut dengan Sibil Sosiety Masyarakat Madani Pada Era Politik Keluarga Negara Ini Menurut Saya Sangat Relevan Kalau Kita Lihat Dalam Perjalanan Waktu Tadi Juga Relevan Dengan Apa Yang Disampaikan Beberapa Pembicara Sebelumnya Yang Kedua Adalah Apa Tantangan Yang Harus Dijawab Untuk Menempatkan Politik Islam Yang Bermakna Bagi Upaya Membangun Keadaban Indonesia Supaya Kita Membaca Identitas Politik Islam Itu Udah Ada Cenderung Melihat Islam Politik Dan Politik Islam Sesuatu Yang Bisa Ditafsir Secara Konseptual Tapi Secara Praksis Sebetulnya Kita Itu Selalu Dicampur Adukkan Yang Disebut Politik Itu Selalu Buduk Dan Yang Disebut Apa Itu Politik Islam Itu Konotatif Yang Cukup Berganda Next Nah Saya Melacak Ini Ada Pergeseran Teta Dan Arena Kita Menyebut Misalnya Bicara Politik Kita Itu Islam Itu Memang Selalu Menjadi Bagian Penting Yang Saya Rasa Hampir Semua Literatur Saya Lacak Itu Islam Politik Islam Artikulasi Ke Indonesian Itu Luar Biasa Berperan Mempengaruhi Arah Dan Orientasi Tentu Dengan Segala Dynamik Yang Nekat Dalam Saya Katakan Tenggak Dan Sejak Perjalanan Indonesia Misalnya Sejak Merdeka Masa Pertumbuhan Dan Perajutan Politik Pasca Kemerdekaan Lalu Era Pembangunan Ismo Orde Baru Yang Antipolitik Jamannya Kemudian Memasuki Masa Transisi Dari Otoriterisme Menuju Demokrasi Hingga Gini Bapak Konsolidasi Ini Pasang Sulit Ini Penting Untuk Kita Harus Menyesuaikan Dengan Kontek Yang Langsung Ragam Ekspresi Karena Formulasi Ini Kita Sebut Capaian Politik Islam Ada yang Positif Kita Akui Tapi Yang Lain Diwarnai Ketegangan Dengan Ragam Risiko Yang Terus Dihadap Politik Islam Sendiri Itu Dihadapkan Pada Capaian Positif Tapi Juga Ada Klaim Klaim Yang Barangkali Itu Bukan Representasi Politik Islam Dalam Arti Substansial Yang Dijeritakan Oleh Pak Mahfud Maupun Pak Hamdan Nah Ini Yang Saya Katakan Bahwa Peta Ini Masyarakat Politik Islam Itu Dipengaruhi Oleh Tren Ekonomi Politik Global Saya Beberapa Kali Riset Yang Menggambarkan Itu Pertumbuhan Politik Islam Pada Era Pasca Otoritarisme Itu Dasa Tapi Juga Dipengaruhi Ekologi Global Kontestasi Dan Konfigurasi Politik Nasional Serta Ini Resikonya Pada Corak Lokal Memang Saya Katakan Islam Politik Itu Tidak Satu Warna Tidak Satu Wajah Dalam Arti Artikulasi Cara Mereka Strategi Mereka Metode Mereka Karena Formasi Sosial Itu Mempengaruhi Nah Karena Ini Pergeseran Formasi Peta Dan Arena Ini Perlu Diperhatikan Jadi Saya Katakan Sebuah Mungkin Ini Sekedar Pemilahan Sederhana Saja Saya sebut Politik Subsantive Dan Simbolik Politik Kalau kita Tafsir Di dalam Pengertian Yang Luas Itu Yang Sifatnya Pengertian Subsantive Maupun Representasi Simbolik Selalu Terjadi Benturan Atau Bahkan Tarik Ulur Dalam Kajian Demokrasi Di Berapa Tempat Itu Juga Mengibaratkan Soal Itu Yang Kita Sebut Dengan Formalisme Ada Insultantivis Ada Literatur Banyak Menjelaskan Mengenai Bagaimana Perkibatan Di Era 70-an 80-an Kalangan Cendidia Juga Membicarakan Soal Itu Tadi Di Awal Ulasan Soal Pemikiran Kuntau Joyo Kemudian Ada Beberapa Bentapan Itu Terus Kemudian Banyak Pemikir Yang Sebetulnya Diskurs Mengenai Menarik Untuk Kita Laca Saya Menyebut Begini Satu Sisi Kita Terus Berlangsung Era Terutama Era Demokalisasi Itu Persebaran Dan Pengaruh Nilai-nilai Kemartabatan Atau Humanisme Dengan Menurunkan Dari Narasi Keislaman Misalnya Atau Sering Dengan Islam Kultural Ini Populernya Banyak Menjadi Pilihan Kelompok Islam Substantif Pada Arena Politik Misalnya Isu Tentang Ini Saya Sebut Sebagai Pluralitas Interpretasi Politik Tidak Sekedar Kuasa Formal Politik Tidak Hanya Ditafsir Dalam Pengertian Kuasa Politik Formal Dan Yang lain Juga Ada Kehendak Dan Hasrat Islam Politik Yang Mengelombok Pada Representasi Simbolik Maka Tadi Banyak Sekali Fenomena Pembentukan Asosiasi Kuasa Politik Berupa Partai Yang Menamakan Partai Islam Itu Sebetulnya Kalau Kita Saksikan Sejarah Politik Indonesia Selalu Bermunculan Sebetulnya Masing-masing Identitas Keberagaman Selalu Muncul Kristen Hindu Di Beberapa Negara Dimana Dominasi Identitas Tertentu Selalu Memunculkan Tapi Seberapa Jauh Representasi Simbolik Itu Berkorelasi Positif Pada Formasi Sosial Karena Kenyataannya Perulalitas Cara Keberagamaan Di Dalam Islam Sendiri Itu Belum Berkorelasi Positif Pada Politik Islam Dalam Arti Formal Sebagai Representasi Simbolik Jadi Dengan Membangun Institusi Pada Arena Politik Formal Misalnya Sebagai Partai Dengan Segala Strategi Di Antaranya Mobilisasi Yang Dilakukan Seperti Arena Elektoral Ini Dia Membengkak Dalam Sejumlah Kecendungan Politisasi Identitas Islam Sekalipun Ini Salah Satu Warna Karena Memang Saya Kira Dulu Di Order Lama Seperti Itu Ada Masubi Ada Nasionalis Yang Sebagian Besar Orang Islam Ada Di Sana Tapi Identitas Yang Terasosiasi Dalam Partai Politik Tentu Akan Berbeda Karena Itu Saya Berhasil Bahwa Formasi Sosial Kita Yang Begitu Beragam Ini Belum Berkorelasi Positif Pada Asosiasi Pembentukan Struktur Partai Maka Tidak Heran Perselisian Atau Sebelah Kontestasi Dalam Kutub Itu Blok Di antara Mereka Yang Justru Saling Mempertajam Ini Sayangnya Begitu Mempertajam Diri Bahkan Gagal Gagal Membangun Konsensus Keumatan Dan Misi Kehadapan Masyarakat Ini Adalah Satu Sisi Kita Bergembira Formasi Politik Islam Tapi Kadang-kadang Saya Agak Galau Mengapa Kesulitan Membangun Identitas Apakah Mereka Sebagian Besar Para Toko Memiliki Basis Yang Sebetulnya Penilaian Penilaian Yang Interpretasi Interpretasi Berdasarkan Keislaman Itu Tidak Punya Ruang Membangun Komunitas Atau Epistemik Komuniti Di dalam Proses Politik Ini PR Buat Kita Karena Klaim Politik Keislaman Itu Satu-satunya Kalau Perbenturan Terus Menjadi Tidak Produktif Ini Yang Saya Sebut Dengan Jebakan Pertarungan Masyarakat Berbalut Identitas Ini Yang Tidak Berbus Yang Tadi Juga Seperti Ilustrasikan Oleh Pembicara Pembicara Sebelumnya Yang Menyebut Ini PR Buat Kita Yang Hingari Terjadi Next Saya Mengatakan Terjadi Mutasi Parasit Politik Jika Pertarungan Semacam Tadi Saya Ceritakan Di Muka Demikian Itu Menggambarkan Apa Yang Sebut Dengan Kecendungan Politik Dalam Satu Dekade Pasca Reformasi Ini Ini Yang Saya Sebut Ini Seperti Horor Menyebut Kekhawatiran Jadi Kegagalan Di dalam Praktek Membangun Konsolidasi Dengan Membalutkan Identitas Ini Terus Mempertajam Mestinya Ini Harus Ada Kesediaan Ruang Untuk Mendiskusikan Soal Value Sehingga Bukan Kita Anti Konflik Tapi Kadang-kadang Kalau konflik Berubah Mengalami Eskalasi Berubah Jadi Kekerasian Menjadi Kekhawatiran Kita Nah Situasi Ancaman Disintegrasi Komunitas Dila Salah Satu Contoh Kertakan Dan Polarisasi Serta Stigmatisasi Ini Mempertajam Masyarakat Terutama Di Kelas Menengah Golongan Yang Menguasai Gadget Dengan Produksi Instrumen Untuk Menebarkan Informasi Yang Seringkali Tidak Tidak Ada Korelasi Yang Positif Antara Tingkat Pendidikan Dengan Kematangan Orang Dalam Politik Akibatnya Proses Provokasi Ini Dasar Tensi Ini Justru Harus Dikurangi Tapi Sebaliknya Dialog Ruang-ruang Epistemik Dibicarakan Yang Memberi Kabar Seolah Politik Begitu Menakutkan Dan Demokrasi Mengalami Kemerosotan Dukungan Paling Tidak Setara Simbolik Diskurs Kita Tidak Terlalu Normatif Perginjang Tidak Heran Jika Saya Katakan Proyek Lama Seperti Rado Baru Melakukan Depolitisasi Ini Memiliki Pesonanya Obrolan Pih Benak Jaman Kuto Sebenarnya Adalah Proyek Lama Depolitisasi Yang Meng-capture Kegagalan Orang Artikulasi Politik Ini Adalah Satu Fase Atau Narasi Baru Demokrasi Yang Identik Dengan Instabilitas Ini Seolah Berpolitik Itu Identik Dengan Instabilitas Padahal Sebetulnya Indonesia Ini Produk Politik Cuman Ruang Kita Saya Ingat Betul Di Rado Lama Itu Pertarungan Atau Gagasan Antara Golongan Yang Disput Dengan Islam Dengan Varian Di Dalam Politik Itu Bisa Berdialog Bahkan Dengan Kelompok Politik Non Islam Itu Juga Berdialog Disana Pola Semacam Ini Diperparah Oleh Keengganan Institusi Demokrasi Seperti Partai Politik Parlemen Kemudian Dengan Segala Kelompok Sejenis Tertentu Mereformasi Diri Bahkan Alih-alih Justru Mengawetkan Oligarki Jadi Saya Menyebut Ini Seperti Oligarki Konspirasi Yang Banal Atau Dangkal Dinasti Kuasa Dan Sederet Kecacatan Watak Kuasa Berupa Pencarian Rente Ini Tidak Berkesudahan Ini Problem Value Yang Harus Kita Bicarakan Saya Ingin Nanti Bawa Agar Kita Tidak Berjibaku Pada Pertarungan Identitas Sebab Antar Kelompok Islam Seringkali Bertengkar Hanya Soal Formasi Politik Yang Relevan Seperti Apa Nah Corak Politik Gaya Urbaismo Ini Bermutasi Pada Sebagai Parasit Baru Dalam Demokrasi Ini Sebagian Besar Parpol Mengalami Hampir Parpol Yang Tadi Singgung Pembicara Sebelumnya Artai Politik Ini Sebenarnya Penting Dalam Sistem Demokrasi Di negara-negara Kawasan Asia Kemudian Di Eropa Di Amerika Itu juga Proses-proses Pertarungan Itu penting Bahwa Partai itu Diperlukan Tapi partai Seperti apa Yang kita Butuhkan Next Nah Saya Menawarkan Ide Tentang Kita perlu Untuk Membangun Transformasi Politik Islam Itu Identitas Itu Tidak Semata-mata Meratapi Secara Simbolik Tapi Itu Menebarkan Pesan Substansial Orientasi Keluargaan Ini adalah Politik Keluarga Negaraan Ini berarti Nilai Soal Keadilan Justice Kemudian Pemerataan Kesejahteraan Sosial Perlindungan Atas Kebebasan Penghargaan Pada Perbedaan Penghormatan Kemanusiaan Kemandirian Dan Keberlanjutan Serta Kemanfaatan Bersama Kesemua Itu Yang tercemen Saya sebut Sebagai Bentuk Itu Bisa Polisi Tapi Juga Pembiasaan Perlaku Yang menjadi Kultur Sehari-hari Di beberapa Forum Saya menyebut Bahwa Jangan Sampai Praktek Politik Yang buruk Oleh Perlaku Politisi Itu Membuat Kita Antipolitik Ini Bahaya Nah Cuman Kita Harus Politik Yang Seperti Nilai Ya Tadi Saya Sebut Kehadapan Soal Kemerhatan Dan Sampai Komunalitas Kita Hanya Sekedar Identitas Sama Tapi Membiarkan Mereka Ini Berlaku Tidak Hanya Sentimen Identitas Yang diperkur Nah Pada Masa Dua Dekade Demokratisasi Ini Sebetulnya Andalah Waktu Yang saya Anggap Cukup Menjadi Momentum Untuk Berbenah Untuk Kelangsungan Transformasi Ini Bermakna Bagi Membangun Keluarga Negara Yang Tadi Dulas Oleh Pak Mahfud Saya Ingin Pertanyaan Bahwa Politik Keluarga Negara Penting Pertanyaan Sekarang Adalah Kira-kira Bagaimana Dengan Masyarakat Islam Sebagai Komponen Bangsa Sekaligus Mayoritas Dari Kuantitas Ini Berperan Sebagai Pelopor Bagi Perujuan Politik Keluarga Negara Ini Tentu Berbasis Milenya Yang Terkandung Dalam Nah Saya Kira Ide Tentang Ini Saya Anggap Mendorong Penguatan Keluarga Negara Ini Yang Sesudah Dengan Jalan Transformasi Politik Islam Era Demokrasi Keluarga Negara Jadi Kalau Kita Lihat Dalam Spektrum Demokrasi Dan Demokratisasi Ini Dijadikan Sebagai Lahan Sebagai Arena Sebagai Momentum Ini Momentum Sekaligus Arena Untuk Mengurai Nilai-nilai Ke Islam Dengan Membangun Frame Justice Keadilan Dalam Geopolitik Internasional Misalnya Maupun Nasional Ini Dengan Arah Lebih Menjadikan Ini Kira-kira Pesan Manfaatnya Dimana Yang Kita Sebut Dalam Bahasa Islam Rahmatan Bil'alamin Dan Yang Paling Penting Adalah Mengurai Ini Menjadi Perspektif Pengetahuan Misalnya Contoh Pengkotaan Dengan Afiliasi Islam Bukan Diterjemahkan Ini Sekedar Soal Pro Dan Anti Dalam Identitas Sempit Yang Sering Terjemah Pada Permusuhan Yang Kita Pikirkan Adalah Kita Harus Mendorong Mestinya Mereka Permusyawaratan Peduli Kelompok Miskin Perhujudan Kesejahteraan Mengatasi Ketimbangan Dengan Bermiakan Pada Keumatan Dalam Prim Kebangsaan Sepertinya Ini Diproduksi Sebagai Basis Identitas Kolektif Nah Kalau Islam Ini Secara Kuantitas Kita Ini Adalah Mayoritas Value Mereka Harus Mewarnai Identitas Kolektif Keluarga Negaraan Dan Itu Akan Menjadi Rujukan Saya Kira Ini Akan Bermanfaat Buat Politik Islam Yang Diartikulasikan Itu Artinya Apa Membawa Arah Pemuatan Keluarga Negaraan Seperti Kita Sebut Sebagai Konseptualisasi Masyarakat Madani Misalnya Atau Civil Dalam Term Yang Diluas Ini Menjadi Kenisayaan Saya Katakan Ini Adalah Bentuk Antitesis Atau Koreksi Atas Politik Elit Demokrasi Oligarki Maupun Kapitalisasi Kuasa Sembolik Nah Jika Ini Bisa Dikura Dengan Baik Maka Kehadiran Identitas Politik Islam Yang Memberi Warna Sebagaimana Saya kira Punya Sejarah Itu Bisa Menjadi Salah Satu Rujukan Penting Buat Kita Lalu Buat Kita Pertanyaannya Adalah Apa Peran Yang Tual Publik Sekatakan Banyak Sekali Misalnya Kampus Kampus Ini Gudang Ilmuwan Dia Mestinya Menjadi Bagian Untuk Memproduksi Value Karena Transformasi Pengetahuan Dari Nilai-nilai Keislaman Yang Kita Bedah Menjadi Pengetahuan Dan Menjadi Praktek Praktek Kebudayaan Itu Jauh Akan Lebih Mempercepat Perluasan Di Dalam Memwarnai Demokrasi Di Indonesia Maupun Negara-negara yang lain Saya kira Tadi Cerita Pak Mahfud Di Sebagai Di Muka Bahwa Bagaimana Perkembangan Arab Itu Jauh Harus kita Baca Sebagai Bagian Dari Pendulum Perubahan Yang Saya Anggap Sebagai Ada Capaian-Capaian Yang Menarik Dan Tentu Cara Politik Di Indonesia Harus Dikonteksualisasi Termasuk Menafsir Nilai-nilai Keislaman Agar Memiliki Legitimasi Yang Cukup Buat Karena Kita Kalau Mampu Memotret Formasi Sosial Masyarakat Islam Kita Misalnya Kita Selalu Dipakai Analisis Selalu Nggak Ada Formasi Baru Ada Tidak Hanya Santri Abangan Kreatif Periai Tidak Hanya Itu Dan Formasi Sosial Ini Di Desa Itu Mengalami Perluasan Praktek Yang Luar Biasa Nah Ini Tantangan Buat Kita Islam Para Intelektual Itu Untuk Menafsir Formasi Sosial Baru Ini Agar Seberapa Jauh Kompatibilitasnya Itu Dengan Demokrasi Dan Seberapa Jauh Demokrasi Secara Konteksual Tidak Model Barat Atau Model Arab Atau Manapun Kita Menemukan Konteksualisasi Ke Indonesia Nah Itu Berarti Kita Perlu Untuk Para Intelektual Itu Fungsinya Adalah Fungsi Organik Intelektual Organik Yang Memproduksi Gagasan Menyebarkan Dan Memberi Makna Secara Praksis Jadi Tidak Hanya Intelektual Itu Sekedar Menuliskan Lalu Untuk Naik Pangkat Tapi Dia Harus Mampu Untuk Memberi Kabar Yang Baik Memberi Frame Buat Kehadapan Ini Sebagai Ekspresi Ideologi Dalam Manfaatkan Ruang Kebebasan Era Demokrasi Jadi Tidak Sekedar Pengetahuan Ilmiah Untuk Dirinya Dengan Konsep Lama Menara Gading Tapi Sebaliknya Harus Melebur Bagi Kebutuhan Menjawab Probe Bangsa Nah Dalam Situasi Ini Saya Katakan Kondisi Demokrasi Yang Tidak Biasa Biasa Saja Kita Ada Capaian Positif Ya Tetapi Ada Praktek Praktek Oligardia Yang Super Baik Dalam Partai Politik Kita Tapi Itu Berarti Kita Perlu Peran Substansi Kesana Tapi Jangan Sampai Antipartai Kalau Antipartai Nanti Kembali Romantismo Orde Baru Kita Penghancuran Juga Di era Orde Baru Itu Pada Politik Islam Yang Tujuannya Untuk Melakukan Kooptasi Nah Ruang Dialog Kehadapan Ini Sangat Penting Agar Mewarnai Keindonesian Dalam Spektrum Yang Lebih Luas Sekarang Hegemoni Politik Islam Ini Harus Menjadi Cerminan Bagi Kehadapan Saya Yakin Punya Potensi Kesana Nah Ini Artinya Kondisi Demokrasi Yang Biasa Membutuhkan Inisiasi Dalam Menerjemahkan Pengetahuan Yang Relevan Untuk Membangun Kehadapan Bangsa Artinya Apa Menerjemahkan Islam Dalam Ranah Pengetahuan Dan Kultur Kritis Itu Sangat Tapi Yang Tapi Lebih Memberi Warna Dalam Nilai Yang Kita Maksudkan Jangan Menebalkan Identitas Sebaliknya Mampu Menembus Batas Dan Sekat Untuk Keperluan Kemangusiaan Dan Kebangsaan Next Saya Ajak Untuk Memikirkan Tantangan Masa Depan Seperti Apa Ini Secara Konteksual Supaya Tidak Terlalu Romantik Normatif Masa 2003-2004 Ini Jelas Disebut Seperti Tan Politik Karena Tahun Depan Ini Kita Akan Selenggarakan Pemilu Serentak Pilpres Pilek Bahkan Pilkada Untuk Beberapa Daerah Tertentu Ini Kita Tidak Perut Dalam Politik Namun Bagaimana Kita Bisa Menatapnya Dengan Penuh Harapan Sekaligus Menepis Kecemasan Apa Artinya Kita Perlu Belajar Dari Sejarah Kegagalan Dan Keberhasilan Direktang Politik Elektoral Pemilu Tidak Sekedar Ngecek Tentang Teknis Tapi Seberapa Jauh Value Kehadapan Itu Berlangsung Tapi Tentu Ini Frame Nya Frame Kewarga Negaraan Bukan Semata-mata Identitas Tertentu Kelompok Tertentu Kalau Islam Mau Memberi Warna Terus Sayang Kalau Ini Tidak Dipakai Sebagai Bagian Untuk Membangun Kehadapan Karena Memang Kita Punya Cerita Positif Soal Ini Tetapi Sekali lagi Saya ingatkan Untuk Tidak Terjebat Pada Identitas Sempit Yang Diupungkai Dengan Derajat Perubahan Yang Dapat Direspon Sekaligus Di Antisipasi Secara Praksis Saya Usul Parpol Ini Harus Berbenah Kita Tau Banyak Problem Mereka Dan Kita Harus Paksa Berbenah Kita Mau Tidak Mungkin Membiarkan Realitas Ini Jangan Nanti Partai Sekali lagi Beluang Bagaimana Partai Yang Oke Harus Berbenah Sebagai Mesin Utama Elektoral Yang Menunjukkan Watak Dan Karakter Yang Berubah Ini Perumyakinkan Diri Dengan Komitmen Di Hadapan Rakyat Teruji Dengan Track Record Yang Kredibel Saya Sebut Beberapa Hal Kita Manfaatkan Kecerdasan Kesadaran Kritis Kemampuan Membangun Diri Di Masyarakat Saat Dibinya Sebagai Footer Supaya Pemilih Ataukah Sebagai Warga Negara Pasca Kekuasaan Terbentuk Dalam Mengorganisir Kependinan Tanpa Terjebak Pada Penalitas Yang Saya Sebut Merusak Demokrasi Agar Tidak Kontraproduktif Terakhir Saya Nekankan Ruang Publik Kita Ketika Era Liberalisasi Di Kecerdasan Dunia Ini Makin Dikenalkan Dengan Keterbukaan Teknologisasi Negara Islam Mengalami Penyumbatan Mengalami Problem Yang Cukup Serius Ruang Publik Kita Untuk Indonesia Ini Cenderung Kian Kumuh Oleh Limbah Pragmatis Misalnya Isinya Di Dalam Medsos Harus Kurangin Jangan Sampai Isinya Umpat Menebar Fitnah Terus Kemudian Atas Nama Kadang-kadang Kelas Menengah Pendidikannya Tinggi Tapi Tidak Ngecek Dulu Ini Bener Atau Enggak Langsung Share Ini Praksis Dan Atas Nama Ini Justru Ini Akan Bisa Merugikan Kalau Kita Tidak Cek Ada Potensi Potensi Positif Nilai-nilai Keislaman Yang Perlu Kita Menaikkan Sebagai Bagian Dari Value Untuk Membangun Kehadapan Nah Serta Pola-pola Lama Kemandekan Nalar Tidaknya Ini Perlu Dibangun Ulang Yang Apa Di Antaranya Menumbuhkan Daya Critical Mesh Dan Emancipasi Sosial Dengan Orientasi Pada Politik Warga Negara Kita Perlu Segera Mengakhiri Reproduksi Sentimen Islam Apa Yang Disebut Berkeras Atau Yang Megerat Ini Pertarungan Ini Tidak Perlu Terus Pertajam Yang Kita Butuhkan Adalah Politik Kewarga Negara Menggeser Diskurs Pertentangan Genititas Ini Kedalam Isu Yang Suksansif Yang Tadi Saya Katakan Dimuka Sebaliknya Memberi Warga Baru Ini Warna Baru Ini Transformasi Nilai Keluarga Agar Demokrasi Kita Akan Bermah Terakhir Saya Sebut Islam Sebagai Kekuatan Besar Dalam Arus Politik Ini Sepertinya Menjadi Medan Magnet Saya Pertiranya Saya Optimis Ini Bisa Dimanfaatkan Yang Baik Untuk Pujuan Positif Persemaian Dan Persebaran Nilai Keluargaan Secara Hegemonik Agar Dirinya Tidak Menjadi Komoditas Pengelompokan Mainan Lama Yang Justru Merusak Identitas Dalam Beragama Terutama Islam Saya Punya Optimisme Arena Itu Dan Mempromosikan Sikap-sikap Kehormatan Sikap-sikap Toleransi Sikap-sikap Saling Memberi Makna Positif Saya Kira Ini Akan Menjadi Pesan Baik Saya Kira Itu Aja Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Terima Kasih Dokter Arya Alas Penjelasannya Selalu Tadi Dokter Hamdan Dan Dokter Tiar Berangkat Berangkat Dari Pertanyaan Dan Ada Banyak Istilah-istilah Teknis Yang Dulu Gunakan Yang Lebih Abstrak Tetapi Lebih Clear Untuk Menudukan Beberapa Perkara Dan Ada Banyak Penang Merah Antara Yang Disampaikan Dokter Hamdan Dokter Tiar Maupun Dokter Ari Tadi Tapi Diantara Istilah Teknis Yang Menarik Adalah Misalkan Perubahan Perubahan Itu Berkaitan Dengan Misalkan Perubahan Peta Dan Media Politiknya Terus Kemudian Hanya Tanpa Kemudian Sedikit Berbeda Tanpa Pembacaan Sejarah Menjelaskan Kepada Kita Banyak Persoalan Persoalan Praktis Hari ini Yang Perlu Umat Islam Menunjukkan Identitas Tak Tampaknya Berkaitan Dengan Komitmen Komitmen Untuk Tidak Berdengkar Persoalan Sentimen Lalu Kemudian Lebih Substansial Berkaitan Dengan Persoalan Menersemahkan Islam Dan Andekan Mencoba Membuat Kesimpulan Sementara Ini Sebetulnya Ada banyak Pertanyaan Hanya Saya Tidak Tahu Apakah Kanal-kanal Seperti Ini Terbatas Tapi Berapa Pertanyaanku Yang Dituliskan Di kolom Cat Seperti Mengandung Kemarahan Saya Tidak Tahu Tetapi Yang Pasti Memang Perubahan Itu Terjadi Hanya Kemampuan Membaca Perubahan Dan Merespon Perubahan Ini tampaknya Yang Terbatas Dan Kebutuhan Akan Ilmu Serta Kualitas SDM Yang Mampu Melakukan Hal Itu Tadi Seperti Mendesak Termasuk Di dalamnya Adalah Keputusan Akhir Untuk Menentukan Identitas Yang Apa Apa Ada 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 Sedikit Pergeseran Waktu Maka Kita Baru Bisa Membuka Pintu Tanya Jawab Di Pukul 22.09 Ini Dan Begitu Dan Karena Sejak Tadi Sudah Ada Dua Yang Diangkat Tangannya Ada Dua Resen Yang Pertama Ada Mas Imam Darmawan Sebetulnya Pertanyaan 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 Sudah Ada Tetapi Karena Sejak Tadi Sudah Mengangkat Tangan Kami Persilahkan Untuk Habis Ini Pertanya Nama Dari Mana Dan Ditusukan Kepada Siapa Yang Kedua Adalah Doktor Sirhan Munte Ini Tadi Belakangan Juga Mengangkat Tangan Silahkan Untuk Menjadi Kedua Tanpa Perlu Berpanjang Kata Kepada Mas Imam Darmawan Kami Persilahkan Menyampaikan Pertanyaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Saya Mau Tanya Ke Dokter Kalau Misalkan Masalah Yang Terserah Mau Tengah Tengah Tapi Yang Saya Tanyakan Tadi Mungkin Kameranya Dimatikan Dahulu Suaranya Agak Hilang Begitu Kameranya Dimatikan Biar Lebih Cernih Silahkan Tadi Pada Siapa Mas Nama Imam Darmawan Saya Dari Selain Menyakkan Kedokter Tidak Tadi Disampaikan Ketika Umat Bersatu Ataupun Ident Itu Selalu Dianggap Sebagai Perlawanan Nah Bagaimana Cara Mengatasi Supaya Itu Ketika Umat Bersatu Kemudian Menjadikan Suatu Kekuatan Itu Tidak Dianggap Sebagai Perlawanan Itu Kalau Misalnya Masalah Yang Kekinian Terserah Mau Dijawab Atau Enggak Karena Ada Kasus Yang Sekarang Ini Ternyata Ternyata Umat Islam Islam Ketika Bersatu Identitas Terlihat Itu Tidak Dicurigai Itu Saja Karena Mudah-mudahan Allah Akbar 2024 Bisa Jadi Sejarah Baru Terhadap Istilahnya Hoak-hoak Atau Misalnya Cebong Kamrit Dan Sebagainya Saya Juga Pusing Karena Ketika Ada Orang Mau Tes Ujian CPNS Danyakan Kamu Berani Enggak Melepas Jilbabnya Nah Itu Harusnya Bisa Umat Islam Mendorong Model Dokter Dia Dorong Disitu Jangan Sampai Orang Yang Tes CPNS Diyamain Kaya Gitu Saya Pernah Menemukan Juga Salah Satu Pengisi Pemateri Kurikulum Dari Cirbon Di Ajak Aceh Jangan Memberikan Pokok Pertanyaannya Sudah Tadi Saya Ingat Untuk Tidak Terlalu Emosional Meskipun Memancing Itu Baik Kepada Dokter Piyar Berkaitan Dengan Bagaimana Agar Keterlibatan Politik Tidak Dianggap Seperti Perlawanan Dimainkan Sebagai Isu Yang Kalau Menggunakan Islahnya Dokter Ali Tadi Tentang Persoalan Parasit Politik Yang Terlalu Dimainkan Dan Ada Pertanyaan Turunan Berkaitan Dengan Sebenarnya Tentang Pragmatisme Keengganan Sebagian Pelaku Politik Untuk Tidak Terlibat Di dalam Isu-isu Publik Yang Sebetulnya Menjadi Perhatian Bersama Mungkin Ditundakan Dahulu Jawabannya Kami Kumpulkan Pertanyaan Keduanya Yaitu Dari Ketika Mohon maaf Yang kedua Dari Dokter Sirhan Untuk Bapak Muhammad Zulkarnain Mohon izin Karena kami Hanya membatasi Dua Karena Sebetulnya Batas Faktor Kita Sampai 2-2-15 Silahkan Untuk Menyampaikan Pertanyaan Siapa Dari Mana Kepada Siapa Dalam Terima kasih Bapak Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Sirhan Berasal dari Medan Mohon izin Saya Menyampaikan Pertanyaan Kalau Dikasih Waktu Semua Ingin Saya Tanya Tapi Karena Singkatnya Waktu Mohon izin Saya Menunjukkan Pertanyaan Saya Ke Pak Ari Sujito Dalam Beberapa Penyampaian Pemateri Dari awal Menurut Hemat saya Yang timbul Adalah Fenomena Contoh Bahwa Saat ini Demokrasi Lagi Terselimut Oligarki Kemudian Islam Sendiri Lagi Berada Di Kaum Mayoritas Yang Terselimut Minoritas Dan Sebagainya Pertanyaan Saya Pak Ari Dengan Powerpoint Tadi Kira-kira Menurut Pak Dokter Ari Momentum Seperti Apa Yang Akan Kita Hadapi Nanti Di 2024 Karena Khawatir Kita Momentum Itu Yang Menjadi Optimis Pak Ari Tadi Ini Akan Menjadi Bukan Momentum Tapi Spektrum Kriminalisasi Karena Di Saat Kita Bicara Mengenai Sebuah Politik Islam Khawatir Kita Menjadi Sesuatu Yang Dikriminalisasi Nah Dewasa Ini Jatuhnya Kita Menghadapi Snogogronya Sindrom Dimana Umat Islam Sendiri Masih Berkutat Tentang Pembahasan Hal-hal Akidah Seperti Kunut Atau Tidak Kunut Kemudian Bismillah Siratul Zahir Dan sebagainya Kita 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 Hal-hal Yang Mungkin Mengenai Dalil Al-Hudud Atau Kol Kodim Kol Jadid Tid Tidak Bisa Kita Masih Terkutat Dengan Hal-hal Yang Bahasa Oligarki Oleh karena Itu Mungkin Saran Atau Konklusi Dari Pari Bagaimana Terhadap Kaum-kaum Muda Yang Ingin Berkontestasi Atau Ingin Menjadi Membuat Peradaban Baru Untuk Islam Yang Lebih Baik Tapi Berani Untuk Tampil Karena Saya Khawatir Menurut Hemat Saya 2024 Ini Menjadi Tahun Yang Panas Lagi Pada Saat Itu Umat Islam Akan Dikatakan Lagi Jangan Pernah Berpolitik Secara Komunal Ataupun Secara Apapun Bentuknya Meskipun Tidak Elektoral Tapi Jangan Pernah Bicara Politik Apalagi Di Masjid Masjid Cukup Hanya Sholat Baca Quran Dengar Tausiah Tausiah Dari Dai Dai Atau Ustaz Ustaz Pun Semua Akan Dipagar Pagari Ini Nanti Akan Terjadi Fenomena Fenomena Ini Kira Solusi Ataupun Second Way Out Seperti Apa Itu Mungkin Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Tuf Sirhan Berkaitan Dengan Ini Menjudus Tentang Keterlibatan Aktif Generasi Muda Dalam Berpolitikan Yang Kanalnya Semakin Hari Semakin Disempitkan Ini Mohon Maaf Sekali Atas Keterbatasan Waktu Kami Sehingga Kami Hanya Memberikan Kesempatan Kepada Dua Penanya Dan Tanpa Perlu Berpanjang Kata Kami Mohon Kepada Doktor Tiar Untuk Menjawab Pertanyaannya Dan Kepada Doktor Ari Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Baik Terima Kasih Pak Imam Pertanyaan Kedua Saya Kira Tidak Jawab Baik Baik Jadi Pertanyaan Kedua Tadi Soal Jasa Paru Dan Sebagainya Saya Kira Tidak Perlu Ditanggapi Mungkin Pada Perkembangan Yang Lain Bisa Dibahas Pertanyaan Pertama Tadi Soal Apa Yang Perlu Kita Lakukan Supaya Tidak Dianggap Perlawanan Sebetulnya Tidak Perlu Takut Disebut Melawan Cuma Karena Memang Nahimunkar Itu Perlawanan Tidak Mungkin Tidak Perlawanan Amar Ma'ruf Juga Kalau Bertemu Dengan Kebajilan Dengan Kemunkaran Juga Adalah Satu Perlawanan Jadi Perlawanan Itu Sesuatu Yang Normal Aja Karena Menghadapi Kedoliman Yang Dilawan Menghadapi Ketidak Peresan Yang Dilawan Cuma Bagaimana Cara Kita Menghadapinya Itu Ini Saya Kira Hal Yang Biasa Saja Dalam Dalam Kehidupan Kita Bagaimana Cara Kita Ini Harus Melihat Konteks Saya Setuju Dengan Pak Ari Bahwa Yang Diperlukan Oleh Kita Hari Ini Salah Satunya Adalah Dengan Mendorong Keadaban Dan Mendorong Supaya Muncul Politik Yang Tidak Pragmatis Tetapi Politik Yang Mengedepankan Nilai-nilai Value Yang Sekarang Sudah Hampir Hilang Jadi Politik Ini Kan Kita Semuanya Hitung-hitungan Berapa Untungnya Secara Metri Secara Kekuasaan Dan Sebagainya Cuma Gitu-gitu Aja Jadi Tidak Mengusung Nilai Nah Maka Saya Kira Kita Butuh Hari Ini Mulai Menyuarakan Nilai-nilai Di dalam Politik Itu Dimulai Dari Mana Dari Edukasi Edukasi Politik Terhadap Kader-kader Kader-kader Bangsa Di masa yang Akan Datang Yaitu Mahasiswa Terhadap Kader-kader Ormas Kader Parpo Dan Sebagainya Yang Edukasi Politik Sekarang Ini Saya Kira Jauh Dari Nilai-nilai Itu Ini Saya Kira Edukasi Politik Menjadi Sangat Strategis Sangat Penting Untuk Mulai Membangun Wacana Kita Dalam Tanda Melawan Apa Di Dalam Politik Kita Hari Ini Apa Kalau Kita Ingin Misalnya Melawan Oligarki Oligarki Sebetulnya Muncul Karena Tadi Ketiadaan Nilai Yang Kuat Akhirnya Orang Dapat Mudah Dibeli Orang Kalau Sudah Mudah Dibeli Sudah Yang Berkuasa Yang Punya Duit Tapi Kalau Kita Tidak Mudah Dibeli Karena Value Yang Kuat Saya Kira Islam Itu Punya Potensi Untuk Bisa Membangun Value Yang Kokoh Itu Nah Maka Value Yang Kokoh Yang Dibangun Dengan Dasar Nilai Tauhidah Nilai Ibadah Pada Allah Subhanallah Ini Sebenarnya Bisa Bisa Diimplementasikan Dengan Mudah Hanya Kita Belum Bereksperimen Secara Serius Untuk Membangun Politik Ini Sebagai Bagian Dari Ibadah Kepada Allah Subhanallah Dalam Wujud Berpolitik Secara Nilai Nilai Luhur Bukan Berpolitik Secara Perpaktis Karena Hari Ini Partai Partai Islam Tidak Mencontohkan Itu Jadi Partai Islam Namanya Partai Islam Identitas Serbal Islam Tetapi Dari Segi Pelilaku Politik Tidak Menunjukkan Ada Kesungguhan Perjuangan Terhadap Nilai Nilai Tadi Itu Saya Kira Ini Memang Muaranya Itu Ada Pada Edukasi Politik Ini Yang Mulai Hilang Saya Kira Itu Dari Saya Pak Imam Insya Allah Nanti Sisanya Karena Waktu Terbatas Akan Dilengkapi Dan Disekurangkan Oleh Pak Ali Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Kami Pesan Kepada Doktor Ari Untuk Menyampaikan Jawabannya Terhadap Pertanyaan Kedua Tadi Terima Kasih Atas Pertanyaannya Dari Doktor Sirhan Ya Makasih Ya betul Saya rasa Memang Ini Pertanyaan Penting Bahwa Refleksi Kita Atas Politik Itu Kecendungannya Membuat Orang Cenderung Anti Politik Karena Situasinya Bisa Ditafsir Dalam Berbagai Bentuk Saya Usul Memang Kita Perlu Untuk Memberi Perhatian Teman-teman Muda Karena Mereka Yang Kelak 5-10 Tahun Juga Akan Memuduki Posisi Strategis Sekaligus Mewarnai Dalam Diskurs Pimpinan Ormas Pimpinan Civil Society Terus Juga Pada Institusi Strategis Kalau Boleh Punya Usul Dan Punya Pandangan Bahwa Islam Dengan Value Yang Ada Memang Itu Harus Terus Menerus Disampaikan Dengan Value Yang Selama Ini Dalam Tafsir Kita Atas Atau Interpretasi Kita Atas Praktik Kekuasaan Berbasiskan Apa Nilai Yang kita Yakini Kita Pelajari Itu Diartikulasikan Dengan Cara-cara Banyak Hal Lewat Pengetahuan Lewat Tulisan Lewat Diskusi Atau Bahkan Masuk Dalam Struktur Kuasaan Nah Cuman Memang Kalau Ada Fakta Atau Case Yang Menggambarkan Terjadinya Ketegangan Yang Satu Membalut Identitas A Satu Membalut Identitas B Dan Sebagainya Tensi Kita Harus Kita Turunkan Saya Punya Pemahaman Ini Karena Anak-anak Muda Itu Banyak Bacaan Tapi Tidak Mendalam Ini Harus Kita Akui Mahasiswa Itu Dalam Lima Menit Dia Bisa Membaca Sepuluh Judul Tapi Belum Tentu Judul Yang Dibaca Itu Diikuti Oleh Pemahaman Secara Kritis Bahkan Reflektif Atas Isi Sehingga Fenomena Gini Pak Serlan Tahu Sendiri Baru Baca Ini Jujul Marah Padahal Siapapun Itu Tidak Hanya Pemuda Islam Hampir Semua Dan Akibatnya Adalah Kita Bersi Tegang Sesuatu Yang Kita Belum Jelas Nah Atas Dasar Itu Upaya Kita Untuk Saling Mengingatkan Itu Sangat Penting Maka Itu Saya Selalu Katakan Dengan Bahasa Sederhana Kalau Di depan Mahasiswa Saya Orang Orang Pinter Itu Bicara Jangan Diam Jangan Baca Sementara Orang Yang Sekedar Berani Tapi Ngawur Itu Yang Lebih Memanfaatkan Medsos Nah Ini Yang Saya Sebut Dengan Kontestasi Saya Percaya Juga Miskomunikasi Ini Terjadi Seringkali Komunikasi Tidak Berlangsung Secara Reflektif Nah Usul Saya Penyelamatan Kedepan Bagi Generasi Muda Ini Dilakukan Dengan Literasi Sekecil Apapun Di Keluarga Kemudian Di Masyarakat Terus Kemudian Di Sekolah Sekolah Dan Kantor Dan Jangan Pernah Enggan Untuk Mengingatkan Ini Penting Kadang-kadang Bilangnya Gini Biarin Males Yang penting Kita Ikut Ikutan Gitu Tapi Yang Ikut Dan Membaca Medsos Itu Berapa Jumlah Orang Padahal Kita Bahasa Teman-teman Akademik Itu kan Post-truth Itu Terjadi Itu tergambarkan Kesalahan Yang dilakukan Dan dibaca Di reproduksi Di media Terus-terus Dianggap Kebenaran Nah Karena Sebentar Yang tahu Benar Diam Cuma Supaya Kita Ada Dialog Maka Emosinya Agak Dikurangi Tapi Value Kita Yang Benar Dan Kebaikan Kita Penjual Itu Sebenarnya Diplomasi Model-model Islam Transformatif Yang Selalu Kita Kedepankan Saya Percaya Kalau Teman-teman Ini Nanti Misalnya Partai Islam Kita Kalau Misalnya Ada Partai Islam Dan Partai Yang Nasionalis Itu Rata-rata Hanya Bedanya Cuma Bendera Sama Pengurus Menunya Sama Nah Gimana Caranya Pembeda Oleh karena Itu Maka Tuduhan Pada Partai Nasionalis Partai Islam Partai Kristen Partai Apapun Ini Harus Dikurangi Tapi Dialog Civil Suatu Harus Super Kuat Saya Katakan Gini Berpolitik Itu Harus Masuk Partai Berpolitik Itu Bisa Lewat Pengetahuan Kita Tau Rahmatan Lamin Dengan Pesan Amar Ma'ruh Naim Muntar Kalau kita Tafsir Dalam Spektrum Hal Hal Kecil Harus Sampaikan Masalahnya Sekarang Ini Ketika Praktek Politik Ditandai Perilaku Politis Yang Buruk Seolah Politik Semuanya Buruk Padahal Hanya Direpresentasi Perilaku Politik Politisi Nah Ini Kontestasi Pak Semoga Ini Saya Katakan Tadi Kalau Orang Hanya Diam Pasti Pesimis Tapi Kalau Orang Yang Mau Bergerak Jangan Over Optimis Semua Tetapi Paling Enggak Ini Kita Bisa Saling Menghubungkan Satu Sama Saya Punya Harapan Itu Agar Nilai-nilai Kemahaslahan Umat Nilai-nilai Kehadapan Itu Lebih Ditonjolkan Dibandingkan Sekedar Pamer Simbolik Maksudnya Itu Ini Gaya Pencitraan Gini Enggak Pernah Ngobrol Sama Petani Fotonya Sama Petani Enggak Pernah Seolah Pegangnya Sesuatu Yang Seolah Simbol-simbol Keislaman Kita Enggak Mau Ngecam Itu Tapi Pemilihnya Yang Harus Disadarkan Maksudnya Itu Smart Futures Harus Bertransformasi Menjadi Active Citizens Jadi Saya Ingin Ajak Beri Menu Orang-orang Yang Baik Dan Pinter Jangan Banyak Diam Banyak Bicara Untuk Mengingatkan Jangan Sampai Yang Orang Jahat Tapi Berani Ngomongnya Kenceng Itu Malah Mempengaruh Dianggap Bener Kalau Anak-anak Mudah Disajikan Menu Kan Wah Ini Jahat Semua Itu Kemudian Kita Perlu Untuk Imbang Saya Kira Itu Aja Mohon maaf Kalau Kita Punya Keterbatasan Terima kasih Terima kasih Dr. Sugito Dr. Sugito Atas Jawabannya Dan Ini Sebetulnya Ada beberapa Pertanyaan tertulis Yang Belum Bisa Kita Respon Semoga Nanti Dalain Waktu Dan Mungkin Untuk Closing Statement Kami Mohon Kepada Dr. Hadul Untuk Memberikan Closing Statement Yang Entah Nanti Meringkas Ataupun Membuat Sebuah Saranan Yang Berguna Tetapi Bisa Menjadi Penutup Yang Berharga Dari Forum Kita Pada Malam Hari Ini Wadadukur Hamdan Zulfa Kami Terima kasih Jadi Ini Catatan Akhir Saya Partai Politik Itu Penting Tetapi Yang terpenting Adalah Hakikat Politik Islam Itu Dapat Diwujudkan Yang Paling 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 Yaitu Bagaimana Islam Dan Nilai-Nilai Islam Itu Memengaruhi Kebijakan Politik Dan Kebijakan Publik Hal Dilarang oleh Agama Dijauhi Dalam Kebijakan Dan Hal Diperintahkan Agama Dilaksanakan Hal Itu Tidak Saja Dapat Dicapai Tentu Oleh Jalur Politik Kekuasaan Atau Jalur Partai Politik Tetapi Dapat Dicapai Juga Dan Jalur Lain Yaitu Seperti Jalur Sivil Society Nah Kedua Jalur Ini Agar Politik Islam Menjadi Sangat Kuat Dan Dasar Harus Berkolaborasi Dan Terintegrasi Jadi Apa Yang Disebut Integrasi Sistemik Jadi Secara Terorisasi Terintegrasi Dan Ini Dilupakan Parfor Islam Seperti Jalan Sendiri Nah Ini Sehingga Dia Kehilangan Basis Dan Kehilangan Arah Dengan Sivil Society Seperti Tidak Nyambung Nah Ini Problem Karena Itu Integrasi Ini Menjadi Sangat Penting Antara Partai Politik Dengan Sivil Society Yang Terbangun Dari Bawah Terutama Yang Berbasiskan Dalam Implementasi Dan Perwujudan Nilai-nilai Islam Maka Bagi saya Hal terpenting Bagi Partai Politik Adalah Islamisasi Partai Politik Tidak Saja Simbol Islamisasi Dan Segala Aspek Mewarnai Kebijakannya Maupun Perlaku Para Pengimpinnya Itu Hal Penting Memberi Warna Islam Pada Partai Politik Dan Menjadikan Partai Politik Itu Membawa Dan Perjuangkan Nilai-nilai Islam Atau Paling Tidak Menolak Perujudan Nilai-Islam Nah Ini Dapat Dapat Partai Politik Mana Saja Kalau Toko-toko Islam Itu Tersembah Kira-kira Ini Saya kira Harus Kita Mengubah Strategi Perjuangan Pada Masa Penunjuran Ideologi Kepada Kepada Kekuatan Umat Pada Berbagai Partai Politik Sehingga Partai Politik Itu Membawa Warna Islam Walaupun Mungkin Kita Katakan Ideologinya Ideologi Yang Tidak Apa Identitas Tidak Islam Tapi Perkembangannya Dasar Perdasar Saya Katakan Partai Partai Politik Itu Apapun Warnanya Sudah Banyak Yang Ikut Memberi Warna Nilai-nilai Islam Dan Walaupun Tidak Secara Tegas Menolak Islam Ini Kita Bangun Terus Islam Betul-betul Terwujud Terutama Nilai-nilainya Seperti Sampaikan Dautos Segitu Nah Kemudian Penguatan Kemimpinan Ulma Islam Pada Berbagai Bidang Kehidupan Akan Berwarna Pada Berbagai Bidang Kehidupan Itu Dengan Demikian Pemimpin Islam Itu Tidak Lagi Terkonsentrasi Pada Pemimpin Partai Politik Dan Toko Ulama Dia Tersebar Nah Apa Yang Terjadi Pada Saat Sekarang Ini Yang Kita Lihat Pada Suasana Elektoral Tajamnya Perbedaan Politik Kalau Kita Pantau Hanyalah Pada Perbedaan Pilihan Orang Bukan Pada Kebijakan Ini Yang Harus Kita Ini Banyak Sekali Tajam Sekali Hanya Perbedaan Orang Bukan Pada Subsasi Kebijakannya Nah Ini Saya Kira Politik Yang Lebih Apa Alang Kalian Itu Saya Bukan Anti Identitas Tapi Pembedaan Hanya Dalam Identitas Tanpa Melihat Pada Sustasi Kebijakan Itu Justru Menjadi Masalah Saya Kira Itu Yang Saya Ingin Sebagai Kata Kunci Terakhir Terima Terima Assalamualaikum 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 Terima Kasih Kepada Para Pembisaran Duker Hamdan Duker Tia Duker Ari Dan Terima Kasih Kepada Peserta Yang Telah Bersabar Sampai Malam Hari Ini Sudah Pukul 22 Lebih 33 Dan Ada Banyak Pertanyaan Yang Tidak Tuntas Biarkan Tidak Tuntas Agar Kanal-kanal Serupa Ini Dibuat Di Tempat Yang Lain Di Waktu Yang Lain Sehingga Perbincangan Yang Melibatkan Akal Sehat Seperti Ini Menjadi Lebih Banyak Alhamdulillah Pada malam Ini Kita Menyelesaikan Diskusi Di Bawah Naungan Masjid Dan Masjid Kampus Perbincangan Keilmuan Perbincangan Tentang Isu Keumatan Yang Melibatkan Ilmu Begitu Dan Andraikan Saya Sebagai Moderator Boleh Mencari Satu Benang Merah Yang Mempertemukan Empat Hal Tadi Dari Profesor Mahfud MD Sampai Dr. Ary Memang Kita Harususur Bapak Islam Ini Memiliki Dimensi Ajaran Yang Luas Ada Yang Permanen Dan Ada Yang Bersifat Bisa Berubah Di Antara Yang Bisa Berubah Itulah Tentang Persoalan Politik Dan Politik Bukan Kelibatan Itu Tidak Semata Mata Pada Persoalan Kekuasaan Tetapi Ada Banyak Kanal Yang Harus Diisi Dan Di Antara Syarat Pengisian Kanal Itu Adalah Kualitas SDM Yang Memiliki Akal Sehat Yang Mampu Untuk Mengenali Perubahan Perubahan Mengenali Perubahan Kondisi Peta Arena Serta Kemampuan Untuk Mengubah Nilai-nilai Ideal Islam Itu Dalam Berbagai Bidang Yang Beragam Untuk Mampu Mengendalikan Keinginan Keinginan Sahwadi Dalam Teori Manusia Islam Ada Daya Sahwat Daya Binatang Pernak Yang Membuat Orang Mudah Terbeli Entah Karena Oligartik Atau Isu-isu Pragmatis Lainnya Maupun Daya Rodovia Atau Daya Amarah Yang Membuat Orang Mudah Marah Yang Menggunakan Sentimen Sebagai Alat Untuk Memecah Belah Daya Akal Ini Membutuhkan Proses Panjang Untuk Penguatan Di dalam Situasi Yang Serba Pragmatis Serba Keruh Serba Bahkan Banyak Orang Yang Memanfaatkan Kekeruhan Ini Untuk Mendapatkan Keuntungan Memang Satu kerja Pendidikan Yang Harus Kita Lakukan Itu Menjadi Sangat Mendesak Meskipun Dia Panjang Panemnya Mungkin Lama Tetapi Itu Menjadi Prasarat Untuk Perbaikan Banyak Hal Di Ketengah Kondisi Adik-adik Kita Generasi Muda Kita Yang Semakin Terjebak Dalam Syahwat Usman Itu Kan Zaman Serba Syahwat Zaman Serba Boleh Dan Dilarang Melarang Begitu Kita Harus Berkerja Keras Untuk Meningkatkan Kualitas SDM Kita Mampu Mengenali Islam Dengan Ideal Idealnya Serta Mengubah Nilai-nilai Ideal Itu Di Dalam Berbagai Bidang Dan Di Antara Di Dalam Kepolitikan Kepada UGM Dalam Hal Ini Adalah Rektor Yang Telah Memfasilitasi Para Takmir Masjid Kampus Yang Telah Memfasilitasi Para Pembicara Yang Telah Berkenan Untuk Membagi Pandangannya Dari Prof. Mahfud MD Kemudian Dr. Hamdan Dr. Biar Dr. Ari Sucito Resonansinya Ini Bergerak Tidak Berhenti Di Malam Ini Saja Disambut Dengan Perbincangan Perbincangan Yang Terbobot Yang Menghadirkan Akal Sehat Menekan Syahwat Dan Amarah Sehingga Kita Bisa Memutuskan Kehidupan Perpolitikan Yang Lebih Berkeagaban Semuanya Kita Cukupkan Dengan Kahveratul Matris Dan Kami Persilahkan Kepada MC Untuk Menutup Acara Secara Keseluruhan Baik Hadirin Sekalian Terima 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 Atas Kesempatannya Ustadz Anton Ismunanto Sangat Menarik Sekali Diskusi Kita Pada Malam Hari Ini Namun Karena Keterbatasan Waktu Terpaksa Forum Kali Ini Kita Cukupkan Terlebih Dahulu Terima Kasih Kami Ucapkan Kepada Moderator Kita Ustadz Anton Ismunanto SPD YMPD Karena Telah Memimpin Diskusi Kita Pada Malam Hari Ini Dan Juga Kepada Narasumber Kita Dr. Tiar Anwar Bahtiar Dr. Hamdan Zulfa SHMH Dr. Ari Sujito SOS MSI Atas Penyampaian Yang Telah Diberikan Serta Tak Lupa Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Dr. Rizal Atas Sambutannya Di Awal Waktu Dan Juga Kepada Para Hadirin Maskam Public Lecture Yang Telah Hadir Dengan Sangat Antusias Demikian Diskusi Kita Pada Malam Hari Ini Semoga Dapat Memberikan Kebermanfaatan Dengan Tema Kita Di Malam Hari Saya Guntur Selaku Pembawa Cara Mohon Pamit Undur Diri Serta Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Kata Dan Berbagai Kekurangan Lainnya Dari Kami Selaku Panitia Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Salam Terima kasih Bapak Semuanya Terima kasih Pak Terima kasih Semuanya Assalamualaikum Mas Guntur Dan Semuanya Wassalamualaikum Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih